Intro Film Diawali dengan memperlihatkan orang-orang yang sedang mengantri di depan gedung Rupanya mereka semua ingin menghadiri sebuah acara besar yang diadakan di sana Namun seorang pria berjaket hitam tiba-tiba datang dan menerobos antrian dengan seenaknya Sehingga membuat orang-orang yang telah lama mengantri marah dan memprotesnya Di tengah kekacauan tersebut, pria berjaket itu langsung membuka jaketnya Dan betapa terkejutnya orang-orang ketika mengetahui bahwa pria tersebut adalah No Gojin Yaitu orang yang selama ini mereka tunggu Diketahui, Gojin adalah seorang instrutor matematika jenius yang digemari oleh banyak orang Sekaligus seorang CEO dari Gotok yang merupakan perusahaan pendidikan daring nomor satu di Korea Di sisi lain, di atas sebuah gedung ada seorang penembak yang sedang menergetkan Gojin sebagai korbannya Sementara itu, seorang wanita cantik terlihat sedang sibuk mengambilkan pesanan Gojin dari berbagai toko Rupanya, wanita tersebut adalah sekretaris Gojin yang bernama Lee Sina Sina membawakan semua pesanan Gojin dengan terburu-buru karena dia sudah sangat paham dengan kebiasaan dari atasannya itu Di mata para karyawannya, Gojin dikenal sebagai seorang bos yang sangat kejam Tak terkecuali dengan Sina Gojin kerap memperlakukannya dengan semena-mena Tak lama kemudian, Gojin pun tiba di perusahaannya Sementara itu, Sina sedang bersiap-siap untuk menyambutnya Dengan perasaan was-was, Sina kemudian masuk ke ruangan Gojin untuk mengantarkan sarapan Pada awalnya, semua pun berjalan lancar Namun saat Gojin memakan rotinya, dia tiba-tiba membuang roti tersebut ke tong sampah Dengan wajah kesal, Gojin pun langsung memarahi Sina dan memojokannya Karena di dalam roti tersebut berisi buang bomba yang sangat dibenci oleh Gojin Sina pun terlihat sangat ketakutan dan tertekan dengan apa yang dilakukan atasannya Bahkan ketika Sina kembali ke ruangannya, dia pun langsung merasa sakit kepala Sehingga mengharuskannya untuk meminum obat Di sisi lain, seorang instruktur bahasa Inggris yang bernama Kang Min Datang menemui Gojin di ruangannya Gojin berencana untuk memecat Kang Min dari perusahaannya Karena menurut Gojin, Kang Min hanyalah sampah tidak berguna Yang hobi berjudi dan sudah tidak bisa menghasilkan uang lagi untuk perusahaan Di siang harinya, Gojin terlihat sedang mengadakan rapat dengan seluruh instruktur gotok Dalam rapat tersebut, Gojin memberitahukan tentang pemecatan Kang Min Yang dinilai buruk dalam kinerjanya Gojin kemudian menekankan para instruktur untuk meningkatkan kinerja mereka Dan di tengah rapat, Seiji yang merupakan wakil CEO tiba-tiba datang sambil memberikan salam Para instruktur yang sedang stres karena tekanan dari Gojin Menjadi kembali tersenyum saat melihat Seiji Karena Seiji merupakan orang yang baik dan juga hangat Setelah itu, Gojin dan Seiji pun kemudian melanjutkan pembicaraan mereka di ruangan Gojin Di sana, Seiji menjanjikan bahwa dia akan mengurus Kang Min dengan baik Agar tidak menjadi bumerang bagi Gojin Karena sebelumnya, Kang Min tampak mengamuk setelah dipecat oleh Gojin Mendengar hal itu, Gojin pun menjadi paham Dia pun kemudian mengajak Seiji untuk pergi makan malam dengannya Namun Seiji langsung menolaknya karena dia sudah ada janji dengan orang lain Mendengar hal itu, Gojin pun menjadi sangat kesal Karena ternyata acara makan malam itu adalah untuk merayakan ulang tahun dirinya Tak lama setelah kepergian Seiji, Gojin yang hendak keluar tiba-tiba dikejutkan Dengan kedatangan Seiji dan juga Sina ke ruangannya Sambil membawakan kue ulang tahun, mereka berdua bernyanyi untuk merayakan hari ulang tahunnya Gojin Melihat hal itu, Gojin pun menjadi sangat senang Sambil berbincang-bincang dengan Seiji Gojin kemudian membuka sebuah paket yang ada di mejanya Ternyata paket tersebut berisi bangkai tikus yang masih berlumuran darah Meskipun terkejut, namun Gojin memilih untuk tidak memberitahu Seiji dan langsung menyimpannya Selanjutnya, Seiji memberitahu Gojin bahwa dirinya akan pergi ke Amerika selama 5 hari Untuk memperluas pasar Gotob Seiji pun kemudian menyarankan Gojin untuk pergi liburan ke pantai Setelah Seiji pergi, Gojin menekan tombol rahasia yang berada di bawah mejanya Lalu sebuah ruangan muncul di balik rak bukunya Sambil membawa paket yang berisi bangkai tikus Gojin pun mulai masuk ke dalam ruangan tersebut Ternyata di dalam ruangan itu, terdapat banyak benda teror yang sengaja dia kumpulkan Dan dari sana bisa diketahui bahwa selama ini Gojin telah banyak mendapatkan ancaman pembunuhan dari orang-orang yang tidak menyukainya Di sisi lain, Sina merasa terharu sekaligus bangga karena dirinya telah berhasil bertahan selama satu tahun menjadi sekretarisnya Gojin Padahal sebelumnya, banyak sekretaris Gojin yang memutuskan untuk keluar karena tidak tahan dengan sikapnya yang kasar dan juga arogan Saat Sina hendak pulang, dia tidak sengaja bertemu dengan Seiji di lift Seiji pun kemudian mengajak Sina ke ruangannya karena ada hal yang ingin dia sampaikan Sesampainya di ruangan, Seiji langsung memberikan sekeranjang bunga kepada Sina Sebagai ungkapan selamat karena Sina telah bekerja selama satu tahun di Goto Tak hanya itu, Seiji juga memberikan bonus berupa cuti liburan agar Sina bisa menenangkan pikirannya Seiji pun kemudian menyemangati Sina agar tidak mudah menyerah menggapai mimpinya untuk menjadi seorang instruktur Melihat hal itu, Sina pun menjadi terkejut sekaligus senang Sesampainya di rumah, Sina menceritakan kebaikan Seiji kepada sahabatnya yang bernama Oki Namun Oki malah menggodanya karena dia pikir bahwa Seiji memberikan bunga untuk mengajak Sina berkencan Namun, Sina menjawab bahwa itu adalah hadiah karena dia telah bekerja selama satu tahun di Goto Setelah itu, Seiji kemudian menyuruh Sina untuk memeriksakan dirinya ke dokter Karena Sina selalu mengkonsumsi obat sakit kepala selama bekerja di Goto Namun bukannya menurut, Sina malah langsung menolaknya Di keesokan harinya, Gojin menghadiri acara kuliah spesial di sebuah universitas Di sana, Gojin diundang sebagai instruktur tamu untuk mengisi materi kuliah Dalam acara tersebut, Gojin pun bertemu dengan Pak Yangte Seorang CEO dari Ilpon Edu yang merupakan perusahaan pendidikan dari nomor 2 di Korea Diketahui, Gojin dulu adalah seorang petugas kebersihan yang bekerja di perusahaan Ilpon Edu Namun karena kecerdasannya, Gojin pun akhirnya mampu mendirikan perusahaan Gotop yang sekarang menjadi saingan berat Ilpon Edu Sementara itu, di ruangan staff, salah satu instruktur Gotop yang bernama Enjung terlihat kebingungan Karena dirinya lupa membawa file presentasi untuk kuliah spesialnya Gojin Karena tidak ingin disalahkan, akhirnya Enjung pun berbuat licik dengan cara meminta staff lain untuk menelpon Sina Dan menyuruhnya untuk mencari sekaligus membawakan file untuk Gojin Dan saat acara dimulai, Yangte mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan ceramah terlebih dahulu Namun setelah beberapa saat, Yangte tiba-tiba batuk sehingga Gojin yang melihat hal itu Langsung membukakan botol minum dan memberikannya kepada Yangte Namun Yangte tanpa ragu menerimanya Karena sebelumnya dia berniat untuk mengerjai Gojin dengan cara memasukkan obat pencahar ke dalam botol minuman tersebut Akan tetapi tanpa diaduga, Gojin malah mengerjainya balik sehingga membuat Yangte sangat kesal Ditambah lagi, Gojin tiba-tiba mengumumkan bahwa Yangte akan menyumbangkan 1 miliar won untuk almamaternya Dan hal itu membuat Yangte seketika menjadi sangat terkejut Etau ibu 대표님께서 ngangial을 하시겠어요 nutrients Gak wta-gur-tiba 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 12,8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 11, 8, 9, 10. Wow 10, 10,000 , 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 11,000, 10,000, 11,000, 11,000, 11,000, 11,000, 11,000, 11,000, 12,000, 15,000, 17,000, 1,400, такие Sementara itu, Sina terlihat sedang sibuk mencari file yang dimaksud oleh Eunjung Dan untungnya, Sina pun berhasil menemukannya Di sisi lain, Gojin membuka acara kuliahnya dengan sisi tanya jawab Seorang mahasiswa kemudian bertanya mengenai alasan Gojin mengajar matematika setiap tahunnya Padahal Gojin pastinya merasa bosan dan muak, namun dia malah memilih untuk tetap melakukannya Gojin pun menjawab bahwa dia melakukan semua itu karena uang Gojin pun kemudian menjelaskan bahwa dahulu latar belakang keluarganya sangat miskin Hingga pernah kelaparan dan tidak punya uang sebesar pun Sehingga hal itu membuat Gojin akan melakukan apapun untuk menghasilkan uang Agar terbebas dari kehidupan yang miskin Kemudian saat Gojin akan mempresentasikan kuliahnya Gojin harus menelan kekecewaan karena materinya tidak muncul di layar Eunjung pun kemudian datang dan dia memberitahunya bahwa Sina lupa memberikan filenya Eunjung pun merasa menyesal karena seharusnya dia sendiri yang menyiapkannya Saat Gojin akan melanjutkan presentasinya Gojin tiba-tiba melihat Sina yang datang sambil mengendap-ngendap Karena Gojin merasa kesal, dia pun kemudian berkata sambil menuju ke arah Sina Bahwa orang yang tidak bisa membantu menyiapkan materi untuk orang lain harus membuang mimpinya untuk menjadi seorang instruktur Karena orang seperti itu tidak akan bisa menyiapkan materinya untuk dirinya sendiri Mendengar hal itu, Sina terlihat sangat sedih dan hanya bisa terdiam Di malam harinya, Sina masih berada di ruangannya karena harus menyiapkan materi milik Gojin Dia teringat kembali akan perkataan Gojin yang menyatakan bahwa Sina tidak akan bisa menjadi seorang instruktur Beruntung perkataan segi waktu itu mempembuat Sina kembali bersemangat Di keesokan harinya, Sina pun memutuskan ke rumah sakit untuk memeriksakan sakit kepalanya yang sering kambuh belakangan ini Setelah itu, Sina langsung bergegas ke kantor untuk melakukan tugasnya Sesampanya di sana, Sina pun segera menyiapkan ruangan rapat dengan sangat teliti Namun setelah menunggu beberapa lama, Sina tidak melihat seorang pun yang datang Sina pun kemudian keluar dan menanyakan kemana perginya para karyawan kepada petugas kebersihan Sang petugas kemudian menjawab bahwa Gojin mengajak semua karyawan ke gengeng dan mengadakan rapat di sana Mendengar hal itu, Sina terlihat sangat kecewa sambil duduk terdiam di ruang rapat Tiba-tiba, Sina mendapatkan telepon dari rumah sakit yang memintanya untuk segera ke rumah sakit Karena hasil pemeriksaannya kemarin telah keluar Sesampanya di rumah sakit, Sina mendapatkan kabar dari dokter yang memeriksanya Bahwa Sina didiagnosi mengidap tumor otak stadium akhir Mendengar hal itu, Sina menjadi terkejut sekaligus merasa tidak percaya Dia pun kemudian meninggalkan rumah sakit dengan langkah yang gontai Sambil berharap bahwa semua itu hanyalah mimpi Di hal tebes, Sina pun menangis saat melihat sepasang kakek nenek yang sedang menggunakan payung Karena hari itu, selju telah turun Sina pun merasa sangat sedih karena dirinya tidak akan bisa menua seperti mereka Sina kemudian berpindah ke 3 tahun yang lalu Dimana saat itu, Sina baru saja menyelesaikan magangnya di Gotop Namun saat menjalani seleksi, Sina dinyatakan tidak lolos Sehingga dia memilih untuk pindah ke kantor sekretaris presiden direktur Karena Sina tidak ingin keluar dari Gotop Sina pun kemudian merenungi nasibnya Yang mungkin tidak akan bisa hidup lebih lama Saat Sina melihat papan iklan Gotop yang berada di dekatnya Sina menjadi teringat kembali dengan perlakuan Gojin yang menyebabkan dirinya harus selalu meminum obat sakit kepala Sina pun lalu menyalahkan Gojin atas tumor otak yang didiritannya saat ini Karena dokter memberitahu bahwa stres adalah salah satu penyebab tumor otak Dengan kemarahan yang meledak-ledak, Sina akhirnya memutuskan untuk membalas perlakuan buruk Gojin kepadaannya Sementara itu di rumahnya, Gojin terlihat sedang asik menikmati liburannya Gojin pun duduk di sebuah kursi sambil menikmati segelas minuman dan sedang memandangi bintang Di sana, Gojin sedang membayangkan kehadiran mantan pacarnya yang bernama Suyong Yang mendadak muncul di sampingnya sambil mengeluhkan dirinya yang membosankan Di sisi lain, Sina terlihat telah sampai di rumahnya Gojin dengan penampilan serba hitam Sambil mengeluarkan sebuah palu dari dalam bagasi mobilnya Gojin yang baru saja selesai mandi merasa terkejut ketika melihat Sina yang berada di dalam rumahnya Gojin pun kemudian memerahi Sina seperti saat di kantor Namun Sina tidak memperdulikannya dan terus berjalan menghampiri Gojin Dengan tetapan yang sangat marah, Sina lalu mengangkat palu di genggamannya seakan ingin menghantamkannya ke kepala Gojin Melihat hal itu, Gojin pun terlihat sangat ketakutan Namun Sina tidak benar-benar melakukannya dan malah langsung melemparkan surat pengunduran dirinya Sina lalu mengeluarkan semua amarahnya sambil melemparkan bawang bombay ke arah Gojin Yang tentu saja hal itu sangat dibenci oleh Gojin Setelah puas, Sina pun lalu pergi meninggalkan Gojin begitu saja Gitu sudah tidak��들이 dikirakan Saya bisa menyrisadas wasted wisheda proves 경우에는 dia makan yang itu Tidakya Tidakya ini ? Neden �inyamun 시� 80% Ke saat ini translucent CU zza 2 Gojin yang tidak terima dengan perlakuan tersebut Dengan segera mengajar Sina yang masih berada di luar Saat Gojin berhasil menangkap Sina Dengan sekuat tenaga Sina pun mencoba untuk melepaskan cengkeraman Gojin pada dirinya Sampai akhirnya Sina pun berhasil melepaskan diri Dan segera pergi dengan mobilnya Gojin yang kesal Lalu menelpon Sina dan menyuruhnya untuk kembali Namun Sina langsung menolaknya Sehingga terjadilah adu mulut diantara keduanya Di saat yang bersamaan Sebuah mobil tiba-tiba melaju menuju Gojin Dan kemudian menabraknya Sina yang mendengar hantaman keras di dalam telpon Kemudian dia pun memanggil-manggil Gojin Namun hal itu percuma karena tidak ada jawaban sedikitpun Sina yang merasa khawatir pun Akhirnya memutuskan untuk kembali menemui Gojin Sesampanya disana Sina melihat Gojin yang sudah tergeletak Tersadarkan diri Sina pun kemudian langsung memanggil ambulan Dan membawa Gojin ke rumah sakit Sina merasa sangat cemas Saat mengetahui bahwa Gojin harus segera dioperasi Namun untungnya Operasi berjalan dengan lancar Dan Gojin akan segera dipindahkan ke ruang perawatan besok pagi Di sisi lain Sebuah mobil yang telah menabrak Gojin Mengalami kerusakan di bagian kaca depan Ternyata di dalam mobil tersebut Terdapat Kang Min yang sedang duduk Dan dia terlihat sangat cemas setelah melakukannya Di rumah sakit Sina sedang berusaha menelpon Segi Namun tidak kunjung mendapatkan jawaban Rupanya Segi saat ini sedang berada di dalam pesawat untuk pergi ke Amerika Dan dia pun lupa tidak membawa ponselnya Di keesokan harinya Gojin kini telah dipindahkan ke ruang perawatan Di sana Sina merasa sangat menyesal dan meminta maaf Namun Sina juga menyalahkan Gojin yang telah mengejarnya Setelah itu tubuh Gojin tiba-tiba mengalami kejang Sehingga Sina langsung memanggil dokter untuk memeriksa keadaannya Kemudian dokter pun menjelaskan bahwa itu hanyalah kejang biasa Sina pun kemudian bertanya mengapa Gojin belum sedarkan diri Dokter pun kemudian menjawab bahwa tubuh Gojin sangat sensitif terhadap Anastasi Sehingga dia tidak bisa diberikan Anastasi total dan butuh waktu lama untuk sadar dari Anastasinya Sementara itu di kantor Para karyawan belum mengetahui apa yang telah terjadi kepada Gojin Mereka mengira bahwa Gojin dan Sina tidak hadir karena sedang mengambil cuti Sementara itu di yayasan Gunil, Sooyeon datang untuk menghadiri acara pelantikan dirinya Sebagai ketua yang baru di yayasan tersebut Saat Sooyeon akan pergi ke hotel tempat dia menginap Secara tidak sengaja Sooyeon menabrak Sina yang juga menginap di hotel yang sama Akibat terita berlakan tersebut Baju Sina menjadi kotor karena terkena tumpahan minuman yang dibawa oleh Sooyeon Dan sebagai permintaan maafnya Sooyeon kemudian meminjamkan pakaiannya kepada Sina Yang ternyata pakaian itu adalah hadiah dari cinta pertamanya Mengetahui hal itu Sina merasa tidak enak dan memilih untuk menolak memakainya Namun Sooyeon terus meyakinkan Sina untuk memakainya Karena Sooyeon merasa bahwa Sina adalah orang yang baik Sehingga dia pun merasa tidak keberatan jika meminjamkan pakaian tersebut kepada Sina Setelah itu Sina pun kembali ke rumah sakit dan pergi ke ruangan Gojin untuk menemaninya Sina kemudian mendapatkan telpon dari rumah sakit Yang mengingatkannya untuk segera menjalani perawatan Mengetahui hal itu Sina merasa kesal dengan dirinya sendiri Karena dia malah sibuk mengurus Gojin Yang jelas-jelas telah membuat dirinya terkena tumor otak Sina bahkan menegaskan bahwa dia bukanlah orang yang telah menabrak Gojin Sehingga Sina tidak perlu merasa bersalah atas kejadian itu Dan akhirnya Sina pun memutuskan untuk pergi dari sana Sesampainya di stasiun Sina tidak sengaja bertabarkan dengan Kang Min Namun keduanya tidak saling menyadari Tiba-tiba dua orang polisi datang menghampirinya dan langsung meminta Sina untuk ikut ke kantor polisi Sebagai saksi atas kasus kecelakaan yang menimpa Gojin Namun saat di kantor polisi Polisi malah mencurigai Sina sebagai pelaku yang telah menabrak Gojin Ditambah lagi Polisi menemukan surat pengunduran dirinya Dan sebuah palu milik Sina di TKP Polisi pun menduga bahwa Sina telah merencanakan semua itu Agar terlihat seperti kasus tabrak lari Mendengar hal itu Sina pun membantah Karena memang bukan dia pelakunya Sina pun kemudian menghubungi Oki Yang berprofesi sebagai pengacara Tanpa membuang waktu Oki langsung datang ke kantor polisi untuk membantu sahabatnya Setelah itu Sina pun kembali ditanyai untuk kedua kalinya Namun kali ini dia didampingi oleh Oki Akan tetapi Polisi tetap mencurigai Sina sebagai pelakunya Karena bukti-bukti yang ditunjukkan sudah jelas bisa menyudutkannya Melihat hal itu Oki pun tidak bisa berkata apa-apa Dia malah ikut curiga kepada Sina Apalagi Sina tidak bisa memberikan alasan mengapa dia datang ke rumah Gojin waktu itu Tak lama kemudian Sina mendapatkan telpon dari rumah sakit Yang mengabarkan bahwa Gojin telah sadar Dan dengan segera mereka semua pergi ke rumah sakit Di rumah sakit Dokter pun menjelaskan bahwa Gojin mengalami amnesia sementara Karena selama proses operasi pikiran Gojin tetap terjaga Meskipun tubuh Gojin sudah mengalami efek dari anestesi Sehingga dia pun bisa merasakan sakit saat dioperasi Dan hal tersebut rupanya menyebabkan Gojin trauma Mendengar hal itu Sina pun sangat kesal Dan itu artinya Gojin tidak bisa mengingat kejadian yang menimpa dirinya Padahal malam itu adalah pertama kalinya Sina membalas segala perlakuan buruk Gojin kepadanya Dokter pun kemudian memberitahu bahwa kondisi Gojin perlu didiskusikan dengan keluarganya Saat dokter bertanya apakah Gojin tidak memiliki keluarga Sina pun terdiam sejenak Dia lalu melihat benda-benda di sekitar ruangan Dan seketika Sina terpikirkan sebuah rencana Sehingga dia menjawab bahwa Gojin sebenarnya memiliki seorang tunangan Dan tunangannya itu adalah dirinya sendiri Setelah beberapa saat dirawat Gojin akhirnya sadar dan langsung ingat dengan kecelakaan yang menimpanya Di saat yang bersamaan Sina dan dokter pun masuk ke ruangannya Gojin Sementara di luar Oki sedang menahan polisi agar tidak ikut masuk Ternyata Oki bukanlah seorang pengacara Melainkan hanyalah seorang aktris teater Yang bekerja paru waktu di kantor pengacara Polisi kemudian mendapatkan telpon Yang memberitahukan bahwa tidak ada noda darah sedikit pun di mobil milik Sina Di ruang perawatan Gojin yang tidak bisa mengingat apapun Kemudian bertanya mengenai kondisinya kepada sang dokter Sang dokter pun menjawab bahwa dia mengalami amnesia Dan menunjukkan Sina yang mengaku sebagai tunangannya kepada Gojin Meskipun tidak bisa mengingatnya Gojin tetap berterima kasih kepada Sina Karena dia selalu ada di sisi Gojin Saat dirinya hanya seorang diri tanpa keluarga Namun bukannya senang Sina justru merasa kesal mendengar ucapan terima kasih dari Gojin Sina pun tidak bisa menerima Jika Gojin yang amnesia harus melupakan segalanya begitu saja Dan seolah tidak terjadi apa-apa Sina pun tidak rela jika dirinya harus meninggal Tanpa membalaskan dendam kepada Gojin Kemudian Sina pun memberitahu Oki Bahwa dia akan membalas semua perlakuan jahat Gojin kepadanya Dengan cara berpura-pura menjadi tunangannya Gojin Di sisi lain Sooyeon yang baru saja sampai di hotel terlihat sedih Saat mengingat kejadian beberapa saat lalu Rupanya pada saat itu Sooyeon datang ke rumah sakit untuk menjenguk presiden sekolah Namun saat di dalam lift Sooyeon tidak sengaja mendengar pembicaraan para dokter Mengenai Gojin yang dirawat di rumah sakit itu Sooyeon pun langsung mengunjungi Gojin dan menyapanya Namun sayang Gojin yang amnesia tidak bisa mengenali Sooyeon Di rumah sakit Gojin kembali melakukan serangkaian pemeriksaan untuk kepalanya Dokter pun kemudian memberikannya sebuah rubik Dan dengan sangat cepat Gojin pun dapat menyelesaikannya Bahkan dia juga dapat menyelesaikan soal matematika di papan tulis Di toilet Oki yang menanyakan kesungguhan Sina untuk membalaskan dendam Kemudian mulai membantunya dengan memberikan sebuah cincin tunangan Sekaligus sebuah kursus akting kilat Selanjutnya Sina menjaga dan merawat Gojin dengan penuh kasih sayang Seperti yang diajarkan oleh Oki Sehingga membuat dokter dan para perawat menjadi tersentuh saat melihatnya Namun dibalik semua itu Sina diam-diam mulai menyiksa Gojin dengan cara memijat kaki Gojin hingga kesakitan Kemudian memberinya minum dari air toilet Dan memberikan makanan yang serba bawang bombay Serta mengoleskan tabir surya yang sangat banyak Sehingga terlihat seperti orang yang sedang memakai masker Di kantor Segi yang baru saja pulang dari Amerika Langsung mengambil ponselnya dan melihat ada banyak panggilannya yang masuk Segi pun kemudian menelpon balik polisi Dan mendapatkan informasi bahwa Gojin mengalami kecelakaan Kabar tersebut pun langsung menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru kantor Di rumah sakit Gojin yang merasa ragu bahwa Sina adalah tunangannya Kemudian mendapatkan penjelasan dari Sina yang langsung menceritakan bagaimana mereka bertemu Hingga akhirnya mereka pun bertunangan Sina pun bahkan memperlihatkan foto-foto mesra mereka yang sebenarnya hanya editan Serta memakaikan Gojin sebuah cincin sebagai simbol pertunangan mereka Beberapa saat kemudian Akhirnya Segi pun tiba di ruangannya Gojin Dan menanyakan keadaannya Gojin yang tidak bisa mengenalinya hanya bisa bertanya siapa Segi sebenarnya Mendengar hal itu Segi merasa heran dan menganggap bahwa Gojin sedang bercanda Namun saat Gojin menanyakan siapa Segi kepada Sina Akhirnya Segi pun terdiam seketika Ketika di luar Sina memberitahu Segi bahwa Gojin mengalami amnesia Mendengar hal itu Segi merasa tidak percaya dan memutuskan untuk bertanya kepada sang dokter Namun Segi malah dibuat terkejut saat mengetahui Bahwa Sina adalah tunangannya Gojin Segi pun kemudian meminta penjelasan dari Sina tentang hubungannya itu Walaupun sempat ragu Segi akhirnya percaya kepada Sina Terlebih lagi Segi pun teringat dengan semua kebetulan Yang pernah disebutkan Gojin sebelumnya Dan setelah itu Segi pun memutuskan untuk kembali ke kantor Dan menitipkan Gojin kepada Sina Sesampahnya di kantor Segi langsung dihampiri banyak wartawan Yang meminta penjelasan Mengenai insiden yang telah terjadi kepada Gojin Segi pun hanya memberitahu Bahwa polisi sedang menyelidiki kasusnya Dan setelah itu Segi kemudian menenangkan para karyawan Yang sedang ricuh dengan kabar kecelakaannya Gojin Sementara itu Njung yang ternyata adalah mata-matanya Yangte Terlihat sedang memberitahukan kondisi mengenai Gojin Dan juga perusahaannya kepada Yangte Di sisi lain Kangmin yang merasa panik Terlihat sedang membereskan barang-barangnya Dengan tergesa-gesa Dia pun kemudian menghubungi seseorang Namun tidak ada jawaban Kemudian Kita diperlihatkan dengan Sina yang pergi ke hotel Untuk mengembalikan pakaian yang pernah dia pinjam kepada Suyun Tetapi karena Suyun sedang pergi Sina akhirnya menitipkan pakaian tersebut kepada resepsionis hotel Tiba-tiba Sina merasa kepalanya pusing Sehingga dia pun memutuskan untuk menenangkan dirinya di tepi pantai Kemudian Terlihat Suyun kembali ke rumah sakit Dan mengaku bahwa dia tidak bisa menerimanya Suyun pun kemudian berpikir bahwa Gojin berpura-pura tidak mengenalinya Untuk membalaskan dendam Gojin kemudian menjelaskan bahwa dirinya mengalami amnesia Sehingga dia tidak bisa mengenalinya Mendengar hal itu Suyun merasa terkejut dan pergi meninggalkan ruangannya Gojin Setelah itu Suyun menelpon anak buahnya dan menyuruhnya untuk mencari informasi mengenai Gojin Di ruangannya Gojin kini ditemani oleh pengacaranya yang bernama Pak Bae Dia datang untuk memperkenalkan diri sekaligus menjenguk Gojin Tak lama kemudian Sina pun datang dan Gojin pun memperkenalkan Sina sebagai tunangannya kepada Pak Bae Melihat hal itu Pak Bae merasa tidak percaya jika Sina adalah tunangannya Gojin Pak Bae pun kemudian mengajak Sina untuk berbicara di luar Dia mulai menginterogasi Sina dengan berbagai macam pertanyaan Bahkan dia juga merekam pembicaraan mereka dan berniat untuk memenjarakan Sina Sina pun terlihat ragu memberikan pernyataannya Beruntung Sina datang dan meyakinkan Pak Bae bahwa Sina memang tunangannya Gojin Setelah Pak Bae pergi Sina pun berterima kasih kepada Sina karena telah membelanya Sina kemudian berkata bahwa dia hanya mengatakan yang sebenarnya Sina juga menjelaskan bahwa meskipun dirinya percaya atau tidak dengan hubungannya Sina Namun bagi dia itu tidaklah penting karena yang paling penting saat ini adalah Sina selalu berada di sisi Gojin dan menjaganya Di sisi lain seorang pria misterius terlihat masuk ke ruangannya Gojin saat Gojin sedang tertidur Pria itu kemudian mengeluarkan sesuatu dari jaketnya dan mengayunkan tangannya seperti akan memukul Gojin Gojin pun tiba-tiba terbangun Gojin yang terbangun langsung menghajar pria misterius itu Tak lama kemudian Sina pun datang dan langsung dibuat terkejut saat melihat Gojin yang sedang berkelahi dengan pria misterius itu Sina pun kemudian membantu Gojin dengan cara memukul kepala pria itu dengan nampan makanan hingga berdarah Di saat yang bersamaan segipun datang ke ruangannya Gojin Setelah diselidiki ternyata pria itu adalah seorang reporter bernama Lee yang datang untuk mengambil foto Gojin secara diam-diam Karena kejadian itu, akhirnya segipun memutuskan untuk memindahkan Gojin ke rumah sakit yang berada di Seoul Segipun kemudian meminta Sina untuk menemani-nya sekaligus menyuruhnya pergi ke rumah Gojin terlebih dahulu untuk mempersiapkan segalanya Ketika pulang, Sina mendapati adiknya yang bernama Suho sedang berada di apartemennya Rupanya, Suho dan Oki sedang berpacaran tanpa sepengetahuan Sina Walaupun sempat curiga, mereka berdua akhirnya berhasil mengelabui Sina sehingga Sina masih belum mengetahui hubungan mereka Di sisi lain, Suyun terlihat datang ke sebuah kantor yang masih dalam tahap persiapan Lalu sekretarisnya datang dan melaporkan bahwa Gojin benar-benar mengalami amnesia karena efek samping Anastasi Gojin dan Segi yang telah sampai di rumahnya kemudian mendapatkan kejutan berupa pesta penyambutan dari Sina Sebelum pergi, Segi meminta Sina untuk menjaga Gojin dan membantunya agar amnesianya tidak ketahuan Karena mulai besok, Gojin akan kembali bekerja Di keesokan harinya, Sina pun mengantar Gojin ke kantornya Sesampainya di ruangan, Sina datang dan memberikan ponsel baru kepada Gojin Dan tak lama kemudian, Pak Kim masuk dan menanyakan keadaannya Dia merasa khawatir dengan kondisi Gojin saat ini Segi yang merasa takut jika amnesia Gojin ketahuan Kemudian meminta Pak Kim untuk segera meninggalkan ruangan Karena sebentar lagi, Gojin akan pergi untuk wawancara Gojin pun lalu meminta Segi untuk memulihkan ponsel lamanya Karena dia ingin melihat foto pertunangannya dengan Sina Mendengar hal itu, Pak Kim pun menjadi terkejut dan menanyakan perihal tunangannya Dengan bangga, Gojin pun memperkenalkan Sina sebagai tunangannya kepada Pak Kim Di atap kantor, Gojin terlihat sedang bersiap-siap untuk menjalani wawancaranya Sebelum acara dimulai, Sina terlebih dahulu pergi ke bawah untuk membelikan jus segar kesukaannya Gojin Dan saat kembali, Sina bertemu dengan Enjung yang langsung menyendirnya Karena sekarang, Sina telah menjadi orang terpilih yang bisa merawat Gojin di rumahnya Mendengar hal itu, Sina yang merasa kesal pun membalas sendirannya Dengan menyeramkan jus yang dia bawa kepada Enjung Sina bahkan menegur dan mengancam akan melaporkannya kepada Gojin Dalam wawancaranya, Gojin dapat menjawab pertanyaan dengan sangat baik Sampai saat reporter bertanya mengenai ciri-ciri pelaku yang menambraknya Mendadak, Gojin merasa sesak dan akhirnya jatuh pingsan Gojin pun langsung dibawa ke ruangannya Dan tak berselang lama, akhirnya Gojin pun sadar Gojin kemudian meminta maaf kepada Segi karena telah mengacaukan acaranya Mendengar hal itu, Segi justru balik meminta maaf karena dia telah memaksa Gojin untuk melakukan wawancara Padahal kondisi Gojin masih belum benar-benar pulih Tak lama kemudian, Enjung tiba-tiba datang dan menyampaikan rasa khawatirnya Setelah itu, Enjung pun mengingatkan bahwa Gojin harus mengisi sebuah acara Yaitu sesi informasi ujian masuk yang akan diadakan 3 hari lagi Karena masih khawatir dengan kesehatannya Gojin Segi akhirnya menawarkan diri untuk mengisi acara tersebut Namun, Gojin malah berkata bahwa dirinya akan tetap mengisi acara tersebut Di toilet, petugas kebersihan dan ketiga mantan sekretaris Gojin Sedang membicarakan tentang Gojin yang pingsan saat wawancara Salah satu dari mereka kemudian bertanya mengapa pelaku tabelakari Gojin belum ditangkap Padahal ada banyak CCTV di sekitar TKP Sora kemudian berkata bahwa pada malam itu dirinya telah menghasurkan semua CCTV-nya Bahkan dia juga melumuri vila Gojin dengan kotoran hewan Sora lalu menambahkan bahwa pada saat itu, dia sempat melihat Sina datang ke vilanya Gojin Mendengar hal itu, mereka merasa curiga bahwa Sina telah memiliki hubungan spesial dengan Gojin Singkat cerita, sesi informasi ujian pun diadakan Terlihat para instruktur sedang sibuk mempersiapkan segalanya untuk acara tersebut Sina yang akan melancarkan aksinya kembali, kini memberikan Gojin segelas kopi hangat yang tidak disukainya Sambil berkata bahwa dulu Gojin sangat menyukainya Tak lama kemudian, Yanti pun datang dengan karangan bunganya dan berpura-pura menyampaikan kekhawatirannya kepada Gojin Sementara itu di tempat judi, Kangmin yang kalah bermain judi terlihat mengamuk sambil berkata bahwa lawan mainnya telah curang Karena hal itu, dia pun diusir dari sana Kangmin yang merasa gusar setelah menabrak Gojin rupanya berniat untuk melarikan diri Tak lama kemudian, Kangmin mendapat pesan misterius dari seseorang yang menyuruhnya untuk segera kabur Karena saat ini, Gojin sedang mengalami amnesia Di sisi lain, seseorang yang mencurigakan terlihat masuk ke ruangannya Gojin dengan membawa sekeranjang bunga mawar merah Sementara itu, Sina tidak sengaja bertemu dengan Suyon yang juga datang untuk menghadiri acara tersebut Suyon akhirnya mengetahui bahwa Sina ternyata bekerja di Gotob Gojin yang masuk ke ruangannya melihat ada sekeranjang bunga yang tersimpan di mejanya Karena merasa curiga, akhirnya Gojin pun memeriksa bunga tersebut Dan benar saja, Gojin menemukan sebuah pisau di sana Tak lama kemudian, Kangmin datang menemui Gojin untuk memastikan bahwa Gojin benar-benar amnesia Melihat hal itu, Gojin pun menanyakan siapa namanya dan apakah dia mengenali Gojin Kangmin yang mendengar hal itu akhirnya percaya bahwa Gojin memang benar-benar mengalami amnesia Setelah itu, Kangmin pun kemudian meminta maaf karena dirinya telah salah masuk ke ruangan Namun ketika Kangmin akan pergi, Gojin tiba-tiba menghentikannya dan berjalan mendekati Kangmin Gojin pun lalu mengambil tiket pesawat dari jaket Kangmin seraya bertanya apakah Kangmin akan pergi berlibur atau melarikan diri Melihat Kangmin yang gemetaran seperti telah melakukan kesalahan Ekspresi Gojin pun langsung berubah menjadi sangat menyeramkan Ternyata, selama ini Gojin tidak amnesia Dia hanya berpura-pura amnesia untuk mengungkap siapa pelaku yang telah tega menabraknya Sambil menahan Kangmin, Gojin menegaskan bahwa orang-orang menganggap bahwa amnesia itu seperti flu yang bisa terjadi kapanpun Hal itu dikarenakan mereka terlalu sering menonton sinetron Dan jika Kangmin berpikir bahwa Gojin benar-benar terkena amnesia Maka Kangmin telah salah besar Karena untuk menjadi amnesia tidak semudah itu Mendengar hal itu, Kangmin pun menjadi kaget dan tidak bisa berbuat apa-apa Dengan wajah yang pucat, kini Kangmin kembali terkejut saat mengetahui Bahwa pesan misterius yang Kangmin dapatkan ternyata dikirim oleh Gojin sendiri Gojin pun merasa bangga kepada dirinya Karena telah berhasil menipu dan memancing Kangmin agar datang menemuinya Mendengar hal itu, Kangmin pun berlutut di hadapan Gojin untuk meminta ampun Namun Gojin malah berkata bahwa dia tidak memiliki kata pengampunan di dalam kosa katanya Gojin kemudian bertanya Siapa orang yang telah menyuruh Kangmin untuk menabrak dirinya Di sisi lain, acara sesi informasi yang telah dinantikan oleh para pelajar dan orang tuanya Akhirnya dimulai dan dibuka oleh Mikkel Lee sebagai instruktur pertama Dengan materi bahasa Inggris Setelah selesai, kini tibalah giliran Gojin untuk mengisi acara tersebut Gojin yang datang dengan menggunakan kursi roda Tiba-tiba bangkit dan memilih untuk menyampaikan materinya dengan berdiri Melihat hal itu, Segi pun menjadi terkejut sekaligus khawatir Namun rasa khawatirnya seketika hilang Ketika teringat dengan Gojin yang memilih untuk tetap berdiri dan mengabaikan rasa sakitnya Saat menghadiri sebuah acara dahulu Karena katanya, hal itu akan mempengaruhi tingkat kefokusan seseorang Sekaligus menentukan apakah kelas itu adalah kelas terbaik atau tidak Setelah beberapa saat menyampaikan materinya Gojin akhirnya bisa menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik Sehingga semua orang pun termasuk Sina dan mantan sekretarisnya yang sangat membenci Gojin Kini mengakui kejeniusannya Selesai acara, Sina pun masuk ke ruangannya Gojin dan melihat sesuatu yang mencurigakan yang berada di keranjang bunga dihadapannya Dan saat diperiksa, Sina seketika dibuat terkejut saat menemukan sebuah pisau yang berada di dalamnya Di sisi lain, Segi yang menyambut Gojin di bawah panggung Terut menyampaikan kekagumannya dengan apa yang telah dilakukan oleh Gojin tadi Segi pun mengira bahwa Gojin telah mengingat sesuatu Namun rupanya, Gojin hanya merasa bahwa dirinya akan lebih fokus saat menyampaikan materi sambil berdiri Segi yang akan segera rapat kemudian meminta Enjung untuk mengantarkan Gojin ke ruangannya Kemudian, saat Gotop mengadakan acara makan malam di sebuah restoran Semua karyawan pun terlihat keheranan saat mengetahui Gojin ikut bergabung ke acara makan malam perusahaan Padahal sebelumnya, Gojin tidak pernah hadir dan selalu merasa tidak tertarik dengan acara tersebut Setelah memberikan sedikit sambutan, akhirnya acara makan malam pun dimulai Setelah acara selesai, Gojin pun membawa Sina yang sedang mabuk berat pulang ke rumah Sesampanya di apartemen, Gojin yang merasa sangat kesal kemudian meminta suruhannya untuk mengurus Sina yang sedang tertidur di sofa Di sisi lain, Enjung menemui Yangti dan melaporkan bahwa Sina adalah tunangannya Gojin Selain itu, Enjung pun juga memberikan bocoran soal matematika yang telah dibuat oleh Gojin Di keesokan harinya, Sina terkejut karena mendapati dirinya terbangun di pinggir jalan Rupanya, orang suruhan Gojin telah memindahkan Sina dari apartemennya Di apartemen, Gojin merasa terkejut saat melihat Suyeon yang datang menemuinya sambil memberikan kue beras Suyeon memberitahu bahwa saat ini dirinya tinggal di lantai bawah Saat Gojin akan mengambil kue berasnya, secara tidak sengaja Gojin mulai menjatuhkan piringnya Melihat hal itu, Gojin pun langsung membereskannya Namun karena tidak hati-hati, jari tangan Gojin pun terluka akibat terkena pecahan piring Dan dengan cepat, Suyeon segera membalut lukanya menggunakan sapu tangan Karena Gojin masih belum bisa mengingat dirinya Akhirnya, Suyeon pun mengajak Gojin untuk memulai kembali dari awal Sementara itu, Sina yang tidak bisa mengingat apapun tentang kejadian semalam Mengira bahwa itu adalah efek dari penyakitnya Karena tidak ingin membuang waktunya Akhirnya, Sina pun memutuskan untuk mempercepat aksi balas dendamnya Sesampainya di apartemen, Sina langsung membangunkan Gojin yang masih tertidur dengan ala-ala militer Sina pun kemudian membawa Gojin berbelanja Dan memaksanya untuk membelikan Sina baju mahal Gojin pun tentu saja memprotesnya Namun Sina malah bersikap seolah-olah tersakiti Dengan berkata bahwa Gojin lebih mementingkan uang daripada dirinya sendiri Di sisi lain, tanpa mereka sadari Seseorang terlihat sedang memotret Gojin dari kejauhan Dan sepertinya, orang itu adalah dalang dari berbagai ancaman pembunuhan yang diterima oleh Gojin Di keesokan harinya, Sina menjadi terkejut Saat melihat para karyawan yang menyapanya dengan hormat Rupanya, mereka telah mengetahui bahwa Sina adalah tunangannya dari Gojin Segi yang mengetahui hal itu Kemudian meminta Sina untuk bersikap proaktif sebagai tunangannya Gojin Agar orang-orang tidak mengetahui bahwa selama ini Gojin mengalami amnesia Beberapa saat kemudian, publik dibuat terkejut dengan berita Kang Min yang menyerahkan diri ke kantor polisi Kang Min mengaku bahwa dia adalah pelaku yang telah menabrak Gojin malam itu Di kantor polisi, Kang Min dimintai keterangan oleh para wartawan yang saat itu telah berkumpul di sana Kang Min kemudian teringat pada pertemuannya dengan Gojin sebelumnya Saat itu, Gojin bertanya siapa orang yang telah menyuruh Kang Min untuk menabrak dirinya Kang Min pun menjawab bahwa dia melakukannya sendiri tanpa suruhan atau bantuan dari orang lain Di sisi lain, Sina datang ke apartemennya Gojin dengan tergesa-gesa Dan mendapati bahwa Gojin telah mengetahui berita tentang Kang Min Tak lama kemudian, Sagi pun datang karena dia merasa khawatir jika Gojin akan terpukul saat melihat berita tersebut Kemudian, Sin pun lalu beralih ke masa lalu Dimana pada saat kejadian, Gojin sebenarnya sempat melihat wajah Kang Min Setelah itu, Gojin yang masih setengah sadar Tiba-tiba melihat seseorang datang mendekat ke arahnya Namun dia tidak bisa melihat wajahnya Dan hanya melihat jam tangan yang dipakai orang itu Sebelum akhirnya, Gojin pun pinsan Di penjara, Yang Ti yang hendak berkunjung tidak sengaja melihat Sagi yang baru saja keluar dari sana Selanjutnya, Sagi datang ke ruangannya Gojin sambil membawakannya makan siang Melihat Gojin yang sedang menggunakan tangga Sagi pun merasa khawatir karena kondisi kakinya belum benar-benar sembuh Di kantor, Sina mengirimkan pesan ke grup perusahaan dengan mengatasnamakan Gojin Bahwa mulai hari ini, semua karyawan harus pulang tepat waktu Dan bagi karyawan yang belum mengambil cuti tahunan Harap segera mengambil cutinya Serta tiap akhir bulan, mereka akan mengadakan acara makan bersama dengan menu daging sapi Di sisi lain, Suyeon akhirnya telah resmi membuka perusahaannya bersama dengan beberapa orang Yang Ti pun datang menemuinya dan mengucapkan selamat kepada Suyeon Rupanya, Suyeon dulu pernah bekerja sebagai ketua asosiasi pengembangan pendidikan swasta di perusahaan ilupun edu Yang Ti memang sengaja melakukan hal itu Agar Suyeon yang merupakan putri bungsu dari Gunil Group berada di pihaknya Sehingga, Yang Ti akan lebih mudah untuk menghancurkan Gotop Dalam perjalanan pulang, Yang Ti terlihat sangat puas dengan apa yang akan terjadi dengan Gotop Dia kemudian berencana untuk mendekati Sina Karena dia telah mengetahui bahwa Sina adalah tunangannya Gojin Namun, saat Yang Ti membenarkan detak jam tangannya Terlihat bahwa jam tangan tersebut sangat mirip dengan jam tangan milik orang yang telah mengampiri Gojin seusai tabrakan Di keesokan harinya, Gojin datang menemui Kang Min di penjara Namun saat Gojin akan masuk, Segi tiba-tiba datang dan berkata bahwa dia akan menemaninya Meskipun begitu, Gojin pun tetap meminta Segi untuk meninggalkannya Karena dia ingin berbicara empat mata dengan Kang Min Setelah Segi pergi, Gojin pun bertanya apakah Kang Min berkomplotan dengan Sina untuk menabraknya Mendengar hal itu, Kang Min pun terlihat kebingungan Karena Kang Min tidak mengenal Sina Kang Min pun kemudian menegaskan bahwa dirinya tidak berkomplotan dengan siapapun Di sisi lain, Yang Ti akhirnya bertemu dengan Sina berkat bantuan dari Enju Yang Ti pun kemudian menyuruh Sina untuk memilih satu tas yang dia sukai Sebagai tanda ucapan selamat atas pertunangannya Namun, Sina malah menolak tawaran dari Yang Ti Dan tanpa mereka sadari, orang suruhan Gojin ternyata datang untuk mematah-matahi kegiatan mereka berdua Tak lama kemudian, istri Yang Ti tiba-tiba datang dan menuduh suaminya telah berselingkuh dengan Sina Meskipun Yang Ti telah menyangkalnya Namun sang istri tetap tidak percaya dan langsung menjambak rambut Sina Saat istri Yang Ti hendak menampar Sina Gojin tiba-tiba datang dan menarik Sina Sehingga istri Yang Ti pun menampar suaminya sendiri Terima kasih telah menonton! Sehingga istri yang engang yang mereka akan memasak Namazai sehingga Sehingga pestaan percaya yang terjah Sehingga masa yang terakhir Sehingga apapunnya Sehingga saya memutusia Sehingga dia yang terakhir Sehingga anda semua Pekala yang terakhir Sehingga anda inginan Tidak mereka akan mencoba Tidak mereka tidak Tidak mereka tidak Tidak mereka mengatang Sehingga dia akan mencoba 4.5.1-5.1 Gojin yang marah karena Sina telah dituduh Kemudian mengacam istri Yangti dengan menyuruhnya untuk membayar semua tas yang ada di sana Sebagai tanda permintaan maaf kepada Sina Dan jika dia tidak mau melakukannya Maka Gojin akan membawanya ke kantor berita Supaya perusahaan suaminya menjadi terkenal karena skandal Di perjalanan, Sina mendapat telpon dari teman ayahnya Yang mengabarkan bahwa traktor ayahnya mengalami kecelakaan Sina yang panik pun langsung menancap gas menuju ke rumah ayahnya Tanpa mengingat Gojin yang juga berada di dalam mobil Sesampainya di sana, Sina mendapati fakta bahwa hanya traktor ayahnya saja yang terguling Sementara sang ayah baik-baik saja Ayah Sina yang melihat Gojin di pinggir jalan Lalu mengajaknya untuk masuk ke dalam rumah Ketika ayahnya Sina mengetahui bahwa Gojin tidak memiliki orang tua Ayah Sina pun meminta Gojin untuk menganggapnya sebagai ayahnya sendiri Gojin pun kemudian memberitahu bahwa mereka berdua telah bertunangan Mendengar hal itu, semua orang pun menjadi sangat terkejut Sina yang tidak ingin Gojin menjelaskan lebih jauh Lalu menjejalkan hafal ke mulutnya dan mengajak Gojin untuk pulang ke Seoul Namun, saat Gojin hendak membuka pintu mobilnya Dia tiba-tiba dikejutkan dengan penampakan Oki yang berpenampilan layaknya hantu Sehingga hal itu pun membuat Gojin pinsan seketika Dan akhirnya, mereka pun harus menudak ke pulangan mereka hingga Gojin tersadar Di sisi lain, Sina baru menyadari bahwa hari itu adalah hari peringatan kematian ibunya setelah diberitahu oleh Suho Mereka pun kemudian menggelar upacara peringatan kematian sang ibu dengan hikmat Gojin yang telah sadar, kemudian dia pun menemui Sina di luar Dia memberitahu bahwa dirinya akan pulang ke Seoul malam ini Namun niatnya harus kembali tertunda saat teman-teman ayahnya Sina datang dan mengajak Gojin untuk minum bersama Beruntung, Sina langsung membantu Gojin hingga akhirnya Gojin pun berhasil keluar dari rumah Sina tanpa meminum alkohol Ketika di perjalanan, Gojin malah diberhentikan oleh polisi karena mengebut Polisi yang mencium bau alkohol di pakaiannya kemudian membawa Gojin ke kantor polisi Gojin pun lalu menjelaskan bahwa dirinya tidak meminum alkohol Namun polisi tidak mempercayainya sampai hasil tesnya keluar Sina yang mendapat kabar bahwa Gojin ditahan langsung mendatangi kantor polisi Gojin akhirnya berhasil keluar dari sana setelah Sina mengaku sebagai walinya Gojin Setelah itu, Gojin yang hendak melanjutkan perjalanannya Malah mendapati bahwa bahan bakar mobilnya telah habis Sehingga dia pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya Sina dengan menggunakan traktor Di pagi harinya, Gojin dan Sina dibuat terkejut saat melihat mobil Gojin sudah terparkir di depan rumahnya Sina pun kemudian mendapatkan telepon dari Oki Yang memberitahukan bahwa Oki lah yang telah mengembalikan mobilnya Gojin Rupanya, Paman Oki adalah polisi yang telah menilang Gojin Sang Paman kemudian meminta maaf karena tidak menyadari bahwa Gojin adalah calon menantu dari ayahnya Sina Di saat yang bersamaan, terdengar suara Gojin yang mengeluh karena di dalam mobilnya terdapat banyak kardus yang berisikan kentang Di perjalanan, Gojin terus mengeluh karena kentang-kentang itu membuat duduknya tidak nyaman Gojin kemudian meminta Sina untuk membuang kentang-kentang itu di jalanan Karena Gojin tidak suka jika mobilnya digunakan untuk mengangkut kentang Yang harganya tidak sebanding dengan mobilnya Sina yang merasa kesal pun lalu menepi di pinggir jalan Sina kemudian mengeluarkan semua kentang-kentang itu dari mobilnya Gojin Dan menyuruh Gojin untuk pulang sendirian Sina akhirnya pergi dengan menggunakan taksi sambil membawa kentang-kentang itu Sina pun kemudian turun di tempat ramai Dan mulai membagikan kentang tersebut secara gratis kepada pejalan kaki Setelah tinggal sekardus, Sina pun membawanya untuk dibawa pulang Sementara itu, Gojin yang merasa heran dengan Sina yang lebih mempentingkan kentang daripada dirinya Kemudian memutuskan untuk kembali menemuinya Namun sesampanya di sana, Gojin malah tidak menemukan Sina Dia hanya menemukan sebutir kentang yang tergotak di jalan Di sisi lain, Sina yang hendak menyeberang di jalan Tiba-tiba menyaksikan sebuah kecelakaan yang menewaskan seorang pengantar bunga Sina yang sok pun langsung menjatuhkan kardus kentang yang dibawanya Sehingga menyebabkan isinya menggelinding kemana-mana Di momen itu, Sina akhirnya tersadar bahwa selama ini Dirinya telah keliru karena merasa tidak beruntung Dan selalu mempertanyakan mengapa dirinya yang harus terkena tumor otak Dan harus meninggal karena penyakit itu Sina lupa bahwa sebenarnya dia cukup beruntung karena sebelum kematiannya Sina masih diberi waktu untuk berpamitan kepada orang-orang yang dia sayangi Tidak seperti orang yang meninggal di depannya saat ini Karena dia meninggal secara mendadak Tanpa sempat berpamitan kepada orang-orang yang disayanginya Di rumahnya, Gojin sedang menatap sebutir kentang milik Sina yang tergeletak di pinggir jalan Sambil tersenyum Gojin pun teringat pada masa kecilnya saat sang nenek dan ayahnya selalu memberikan kentang kukus kepadanya Gojin pun kemudian teringat kembali akan kemarahannya kepada Sina waktu itu Dia merasa dilema apakah dirinya harus meminta maaf atau tidak Sementara itu di terminal bus, Sina yang termenung sambil mengingat kembali kejadian tabrakan tadi Akhirnya memutuskan untuk lebih menikmati hidupnya Sekaligus mensyukuri apa yang sudah ditakdirkan Tuhan kepadanya Di malam itu, Sina tanpa sadar malah pulang ke apartemennya Gojin Dia kemudian memutuskan untuk pergi dari sana Namun saat akan pergi, Sina tiba-tiba mendengar suara tawa Gojin di ruangan sebelah Saat memeriksanya, Sina melihat Gojin yang sedang asik menonton film Sina pun akhirnya menyadari bahwa Gojin adalah manusia biasa sama sepertinya Sehingga Sina pun memutuskan untuk memaafkan Gojin dan melupakan aksi balas dendamnya Walaupun terlihat tidak peduli, namun Gojin tetap menunggu kepulangan Sina ke apartemennya Hingga hal itu membuat Gojin tidak bisa tidur Gojin tidak mengetahui bahwa sebenarnya Sina sudah pulang ke apartemennya dari tadi Di pagi harinya, Gojin merasa terkejut saat melihat ada berbagai macam lauk yang telah tersedia di atas meja makan Tak lama kemudian, Sina pun datang sambil membawakan nasi Melihat hal itu, Gojin pun langsung membetak Sina sambil bertanya mengapa Sina lama sekali untuk datang Sina yang terkejut pun merasa tidak percaya jika selama ini Gojin telah menunggu dirinya Sina kemudian menyajikan sup dan nasi untuk Gojin dan menyuruhnya untuk makan Gojin yang melihat perubahan dari Sina hanya bisa menatap dengan penuh keheranan Sambil duduk, Sina lalu bertanya mengapa Gojin sangat membenci bawang bombay Mendengar hal itu, Gojin pun hanya bisa terdiam sambil mengingat kembali masa kecilnya Dimana pada saat itu, neneknya bekerja paruh waktu sebagai pengupas bawang bombay Dan setiap hari, sang nenek selalu memberikan bawang bombay kepada Gojin sebagai lauk makanannya Sehingga Gojin selalu diajak oleh teman-temannya karena dia bau bawang bombay Saat di kantor, Gojin yang masih keheranan dengan perubahan sikap Sina Kemudian menelpon orang suruhannya yang bernama Jungpal untuk bertemu Dan dengan segera, Jungpal pun datang dan menyamar sebagai petugas kebersihan Gojin yang merasa puas dengan kinerja Jungpal Akhirnya memutuskan untuk mengontrak Jungpal sebagai detektifnya Dan meminta Jungpal untuk terus melakukan penyelidikan Ketika Jungpal akan pergi, dia tidak sengaja melihat beberapa lubang di jasnya Gojin Yang masing-masing berjalan 5,5 cm Mengetahui hal itu, Gojin pun menjadi terkejut Dan tak berselang lama, Segi tiba-tiba masuk ke ruangannya Gojin Dan merasa heran saat melihat ada petugas kebersihan di sana Gojin pun kemudian menjelaskan bahwa dirinya tidak sengaja menumpahkan kopi Dan setelah Jungpal pergi, Segi memberitahu bahwa Kangmin tidak bisa dibebaskan dengan jaminan apapun Meskipun jika Gojin telah memaafkannya Rupanya, Segi telah berbohong kepada Gojin Dan entah apa tujuan dari kebohongannya itu Saat kembali ke ruangannya, Segi terlihat menelpon seseorang Dan melarangnya untuk menerbitkan petisinya Kangmin Selain itu, Segi juga meminta untuk mengawasi Kangmin Apakah dia akan meminta jaminan atau tidak Dan untuk selanjutnya, Segi meminta agar masalah Kangmin diberitahukan kepada dirinya saja Dan jangan diberitahukan kepada Gojin Gojin yang pulang ke rumah, dia pun langsung memeriksa jasnya yang lain Gojin terlihat sangat marah saat melihat semua jas dan gucinya dilubangi oleh Sina Selain itu, Sina juga memotong tanaman kesayangannya seperti memotong mentimu Saat di kantor, Sina terlihat sedang mengemasi barang-barangnya Rupanya, Sina berniat untuk berhenti dari pekerjaannya Sina pun kemudian bertemu dengan Segi di luar dan menyerahkan surat pengunduran dirinya Sina menjelaskan bahwa dia merasa tidak enak jika langsung menyerahkan surat tersebut kepada Gojin Di sisi lain, Suyeon disarankan oleh sekretarisnya untuk merebut instruktur dari perusahaan lain agar bisa mengembangkan Baik Edo Setelah itu, Suyeon pun kemudian mengunjungi ayahnya di rumah sakit Di sana, sang ayah meminta Suyeon untuk segera mengambil alih Gotok Namun Suyeon menolaknya karena dia baru saja meluncurkan Baik Edo Dan Suyeon menganggap bahwa Gotok adalah rekanya Mendengar hal itu, sang ayah langsung menyinggung soal Suyeon yang menikah dengan orang yang tidak dia cintai Suyeon pun kemudian menjelaskan bahwa dia melakukannya hanya untuk melindungi orang yang dia cintai Sementara itu, Gojin yang hendak pergi malah dibuat semakin kesal saat melihat mobilnya digores oleh Sina Di saat yang bersamaan, Gojin melihat Suyeon yang baru masuk ke apartemen tanpa menyapa dirinya Namun saat Gojin kembali memeriksa mobilnya, Suyeon tiba-tiba datang dan memeluk Gojin dari belakang Walaupun sempat terkejut, Gojin akhirnya memutuskan untuk membiarkannya Karena Gojin tahu bahwa Suyeon sedang berada dalam masalah Di keesokan harinya, Gojin dibuat terkejut saat melihat ada orang lain yang menempat di mejanya Sina Dia pun kemudian memberitahu Gojin bahwa dia adalah sekretarisnya yang baru Di sisi lain, Sina pun pergi mengunjungi ayahnya di rumah Sang ayah yang terkejut dan kedatangan Sina secara tiba-tiba Kini berpikir bahwa putrinya itu sedang memiliki masalah Sang ayah kemudian menasehati Sina untuk tidak gampang menyerah dalam menghadapi masalahnya Serta memintanya untuk tidak menyalahkan orang lain atas masalah yang menimpanya Sementara itu, Gojin menemui Jumpal di sebuah bar Kali ini, Jumpal menyamar sebagai bartender Di sana dia memberitahu Gojin bahwa Sina dan Kangmin memang tidak berkomplot Dan itu berdasarkan hasil dari penyelidikannya yang tidak menemukan kejanggalan apapun pada Sina Ataupun pada anggota keluarganya Namun, saat Gojin melihat foto kediamannya Sina Gojin justru menemukan sebuah kejanggalan Yaitu adanya koper besar yang sengaja Sina siapkan untuk melarikan diri Di sisi lain, Sina sedang dalam perjalanan untuk kembali ke Seoul Sesampanya di sana, Sina langsung pergi ke sebuah studio foto untuk mengambil foto terakhirnya Namun saat mendak di foto, Sina tiba-tiba mendapatkan telpon dari rumah sakit Yang mengabarkan bahwa ternyata Sina tidak mengidap tumor otak Mendengar hal itu, Sina pun langsung berangkat ke rumah sakit untuk memastikan kebenarannya Sesampanya di sana, sang dokter meminta maaf dan menjelaskan Bahwa pada saat itu hasil tes Sina tertukar dengan pasien lain Yang memiliki nama yang hampir mirip dengan Sina Di halte bus, Sina yang merasa bahagia pun langsung berteriak sekencang-kencangnya Dan memberitahu orang-orang di sekitarnya tentang kabar tersebut Namun, saat melihat gambar Gojin yang terpampang di sebuah bus Perasaan Sina tiba-tiba berubah menjadi ketakutan Karena dia teringat dengan aksi balas dendamnya kepada Gojin beberapa hari yang lalu Di malam harinya, Sina kembali ke apartemennya Gojin dengan cara mengendap-endap Dan setelah memastikan Gojin tertidur Sina pun langsung membereskan semua barang-barangnya dengan hati-hati Namun, tanpa sengaja Sina malah meninggalkan buku catatannya di sana Dan saat tindak pergi, Sina tiba-tiba mendengar suara Gojin yang menanyakan kepergiannya Mendengar hal itu, Sina pun sangat terkejut dan hanya bisa terdiam Dan saat Gojin mendekat ke arahnya Sina pun menjelaskan bahwa dirinya akan pulang ke rumah untuk beberapa saat Namun, saat tindak melangkahkan kakinya Gojin tiba-tiba berkata bahwa ada hal yang penting yang harus Sina dengar Sambil mendekat, Gojin pun berbisik dan memberitahu Bahwa sebenarnya selama ini dia tidak amnesia Mendengar hal itu, Sina pun langsung terkejut dan merasa tidak percaya Untuk meyakinkan Sina, Gojin lalu menjelaskan bagaimana awal-mula pertempuan mereka Sampai kejadian di vila saat Sina menyerangnya Gojin juga menirukan semua ucapan Sina saat memaki dirinya Dan semua yang Gojin katakan membuat Sina semakin terkejut hingga akhirnya dia pun pinsan Gojin pun kemudian menyeramkan segelas air putih untuk menyadarkan Sina Dan setelah Sina sadar, Gojin langsung menegaskan bahwa dia akan melaporkan Sina ke pihak yang berwajib Karena Sina telah melakukan penyerangan dan juga penipuan Sekaligus menyebabkan Gojin mengalami kerugian sebanyak 1 miliar won Mendengar hal itu, Sina pun mulai membayangkan apa yang akan terjadi jika Gojin melaporkannya ke pihak yang berwajib Sina yang tidak ingin mengalami hal itu langsung berlutut dan meminta maaf kepada Gojin Agar Gojin mau membebaskannya Sina bahkan berjanji akan membayar semua kerugian Gojin dengan melakukan apapun yang Gojin minta Sambil tersenyum, Gojin pun kemudian menyuruh Sina untuk menandatangani sebuah dokumen yang berisi perjanjian penyandraan dari Gojin Dimana mulai hari ini, Sina akan terus berpura-pura menjadi tunangannya dan bekerja menjadi sopir sekaligus pembantu dari Gojin Selain itu, Gojin juga menyuruh Sina untuk tidak membocorkan dirinya yang berpura-pura amnesia Meskipun sangat frustasi, namun akhirnya Sina pun menyetujuinya Di keesokan harinya, Sina mulai menjalani aktivitasnya sebagai sandra dari Gojin Mulai dari menyiapkan sarapan untuknya, menjadi pembantu di rumahnya, serta dipermainkan habis-habisan oleh Gojin Suatu hari, sekelompok karyawan gotop beserta anak-anaknya datang ke ruangan Gojin sambil membawakan balon Rupanya, mereka ingin berterima kasih kepada Gojin yang telah mengizinkan para karyawan untuk pulang tepat waktu Sekaligus mengambil cuti tahunan mereka Tak hanya itu, ibu petugas kebersihan juga datang memeluk Gojin dan mengucapkan rasa terima kasihnya karena Gojin telah membayar tagihan rumah sakit anaknya Walaupun sempat kebingungan, namun pada akhirnya Gojin menyadari bahwa semua itu adalah ulah dari Sina Di keesokan harinya, Yangti tiba-tiba menerbitkan buku konsep matematika yang dia dapatkan dari Enjung beberapa waktu yang lalu Pihak gotop yang mengetahuinya langsung panik dan menduga bahwa ada orang yang telah membocorkannya Sementara itu, Seiji yang meminta Gojin untuk tidak masuk ke kantor, kemudian mendatanginya ke apartemen Di sana, Seiji menjelaskan alasan dirinya melarang Gojin masuk sekaligus menyarankan gotop untuk segera membuat buku konsep matematika yang baru Mendengar hal itu, Gojin pun setuju dan memberitahukan bahwa dirinya sangat mempercayai Seiji dalam berbagai hal Rupanya, apa yang Gojin katakan barusan membuat Seiji sedikit curiga karena Gojin juga pernah mengatakan hal yang sama waktu dulu Setelah itu, Seiji pun lalu memberikan Gojin sebuah undangan ulang tahun dari Kapeda Seiji pun menambahkan bahwa dia siap menggantikan Gojin jika Gojin berhalangan untuk hadir Namun, Gojin pun memutuskan untuk datang dan agar Seiji tidak khawatir, maka Gojin akan datang bersama Sina Di keesokan harinya, Sina pergi menemui seorang pengacara yang bernama Kim Yunsoo yang tak lain itu adalah Jungpal Di sana, Sina langsung menceritakan situasinya dengan beralasan bahwa itu adalah cerita dari temannya Jungpal pun kemudian menyarankan temannya Sina itu untuk segera menyerahkan diri agar mendapatkan sebuah keringanan Atau dia bisa bernegosiasi dengan korban dan melakukan permintaannya Setelah selesai, Sina tiba-tiba dihubungi oleh Gojin yang memintanya untuk datang ke sebuah salon di Chengdong Sesampanya di sana, Sina pun langsung dirias dengan sangat cantik hingga saat Gojin melihatnya Gojin pun seketika dibuat terpesona dengan kecantikan Sina yang mengenakan gaun warna merah Terima kasih telah menonton! Di malam harinya, akhirnya Gojin dan Sina pun sampai di tempat tujuan. Sina yang merasa tidak nyaman dengan sepatunya kemudian meminta izin untuk ke toilet. Saat masuk, Gojin bertemu dengan Yangti yang kebetulan juga hadir di sana. Dan pandangan Gojin tiba-tiba teralihkan pada jam tangan milik Yangti yang terlihat sangat mirip dengan jam tangan orang yang telah menghampirinya saat kecelakaan. Sehingga Gojin pun mulai mencurigai Yangti sebagai dalangnya. Di sisi lain, seorang pelayan dengan bekas luka di tangannya terlihat sedang memasukkan obat tidur ke dalam minumannya. Setelah itu, dia pun berjalan ke arah kerumunan Gojin dan menyodorkan minumannya. Gojin pun tanpa disengaja mengambil minuman yang berisikan obat. Akan tetapi, sebelum Gojin meminumnya, sekretaris Yangti tiba-tiba datang dan menunjukkan komentar dari orang-orang yang telah membeli bukunya. Mereka mengeluhkan adanya kesalahan pada soal-soal dalam buku panduan tersebut. Mengetahui hal itu, Yangti merasa terkejut. Kemudian, Gojin pun tiba-tiba menyela dan menyebut Yangti sebagai pencuri. Pada awalnya, Yangti pun menyangkal. Namun setelah Gojin memberikan bukti yang menjelaskan mengapa ada kekileruan di dalam soal tersebut, Yangti pun tidak bisa mengelak lagi. Gojin pun kemudian mengejek Yangti dengan menyebutnya kurang cermat sambil memberikan minumannya kepada Yangti. Karena merasa emosi, Yangti pun langsung meminum minuman dari Gojin tersebut. Dan di saat yang bersamaan, Yangti tiba-tiba jatuh tersadarkan diri. Di sisi lain, Sooyeon yang telah tiba di acara kemudian memutuskan untuk pergi ke toilet terlebih dahulu. Di sana, dia bertemu dengan Sina yang tampak berbeda. Sina pun mengeluhkan tentang sepatu hak tingginya yang membuat dia merasa tidak nyaman. Namun, Sooyeon menasehati bahwa Sina harus mencobanya agar dia bisa terbiasa. Setelah itu, Sooyeon pun masuk ke dalam ruangan tempat acara berlangsung. Melihat hal itu, seorang petugas kapeda langsung memperkenalkan Sooyeon kepada semua orang sebagai CEO dari Baik Edu dan Putri Bungsu dari Gunil Group. Mendengar hal itu, Gojin pun menjadi terkejut sambil menatap ke arah Sooyeon. Sooyeon pun kemudian menghampiri Gojin dan menyapanya. Sambil meminta maaf, Sooyeon menjelaskan bahwa dia sengaja tidak memberitahu Gojin mengenai hal itu. Karena Sooyeon ingin merasa nyaman berteman dengan Gojin. Mendengar hal itu, kini Gojin pun menjadi paham mengapa Sooyeon ingin kembali ke kehidupannya. Saat Gojin melihat Sina yang datang ke arahnya, Gojin pun langsung merangkul Sina dan memperkenalkan Sina sebagai tunangannya kepada semua orang, termasuk kepada Sooyeon. Gojin pun lalu meminta maaf karena dia harus segera pergi dan beralasan bahwa Sina merasa tidak nyaman berada di tempat seperti itu. Dan setelah itu, mereka berdua pun pergi dari sana. Sooyeon yang merasa tidak percaya kemudian menyusul mereka dan memanggil Gojin saat keduanya menaiki tangga. Mendengar hal itu, Gojin lalu berbisik dan meminta waktu 3 detik dari Sina untuk melakukan sesuatu. Dan tanpa basa-basi, Gojin pun langsung mencium Sina hingga membuat Sina terkejut. Melihat hal itu, Sooyeon pun hanya bisa terdiam membisu. Kemudian, kita diperlihatkan dengan Segi yang telah sampai di apartemennya. Dia pun langsung melepaskan jam tangan dan juga jasnya. Ternyata, terdapat salah satu jam milik Segi yang sangat mirip dengan jam tangan milik orang yang menghampiri Gojin saat kecelakaan. Saat berada di dalam mobil, Gojin mengatakan bahwa ciuman yang dia lakukan sebelumnya adalah bagian dari pertunjukan. Gojin merasa membutuhkan hal itu untuk membuktikan bahwa Sina adalah tunangannya. Dan sebagai permintaan maafnya, Gojin pun akan menghapus semua hutang Sina yang berjumlah 100 juta won. Mendengar hal itu, Sina pun merasa kesal karena menurutnya permintaan maaf dari Gojin tidak tulus. Gojin yang tidak mengerti dengan apa yang diinginkan Sina, akhirnya memutuskan untuk kembali meminta maaf dengan tulus. Dan mengakui bahwa ciuman itu adalah kesalahan dari Gojin. Di kantor, Suyeon terlihat melamun sambil memikirkan kejadian di acara sebelumnya. Suyeon kemudian teringat pada masa lulunya saat berpacaran dengan Gojin. Dimana pada saat itu, sang ayah yang tidak merustui hubungannya malah dengan sengaja menuduh Gojin. Sebagai pelaku yang telah memasukkan catatan akademisnya. Sehingga Gojin pun harus diperiksa oleh pihak kepolisian. Suyeon yang merasa khawatir jika ayahnya akan melakukan hal yang lebih parah lagi, akhirnya dengan terpaksa memutuskan hubungannya bersama Gojin. Suyeon pun beralasan bahwa dia akan segera menikah dan tidak ingin ikut terseret ke dalam reputasi Gojin sebagai instruktur penipu. Sementara itu, Sina merasa tidak bisa tidur karena mengingat kejadian saat Gojin menciumnya, Sina merasa heran dengan dirinya sendiri yang terus merasa kesal padahal Gojin telah meminta maaf kepadanya dengan tulus. Tak hanya Sina, ternyata Gojin pun memikirkan hal yang sama dan saking kepikirannya, Gojin malah melihat adegan ciuman di film yang dia tonton berganti dengan dirinya dan Sina. Di pagi harinya, Sina terlihat sedang mengewasi gaun dan aksesoris yang dia pakai semalam untuk dikembalikan kepada Gojin. Oki yang tidak percaya jika Sina akan mengembalikan barang-barang tersebut, lantas mengambil antingnya tanpa sepengetahuan Sina. Saat tiba di kantor, Sina pun datang ke ruangannya Gojin dan mengembalikan barang-barang tersebut kepadanya. Setelah itu, Segi pun datang ke ruangannya Gojin dan melihat angka-angka yang ditulis Gojin terakhir kali. Di saat yang bersamaan, Gojin tiba-tiba berkata bahwa dia telah melihat Segi. Mendengar hal itu, Segi pun berbalik dengan wajah keheranan. Sin kemudian mundur ke malam kejadian, dimana pada saat Gojin terbaring tak berdaya, Gojin sebenarnya dapat melihat dengan jelas bahwa pria berjam tangan mewah yang menghampirinya itu adalah Segi. Setelah itu, Segi yang masih keheranan kemudian bertanya apa maksud dari pertanyaan Gojin tadi. Gojin pun berbohong dengan berkata bahwa dirinya melihat Segi di depan kantor. Pada saat itu, Gojin sebenarnya ingin bertanya, namun entah kenapa Gojin tidak bisa melakukannya. Gojin pun kemudian mengajak Segi untuk minum teh bersama. Sambil meminum teh, Segi pun terlihat terus memancing Gojin dengan berbagai pertanyaan. Karena Segi merasa curiga dengan amnesia yang Gojin alami. Setelah Segi pergi, Gojin pun teringat akan masa lalunya saat mereka berdua membangun perusahaannya dulu. Bahkan, Segi pun rela memberikan seluruh tabungannya untuk mengembangkan Gotoh. Hingga akhirnya impian untuk membangun Gotoh pun terwujud. Gojin pun merasa tidak habis pikir mengapa Segi bisa tega mengkhianatinya. Sehingga, Gojin bertanya-tanya apakah semua yang Segi lakukan selama ini hanyalah kebohongan. Saat Gojin sedang larut dalam kesedihannya, Sina tiba-tiba datang untuk membereskan cangkir. Melihat Gojin yang sedang dalam kondisi kacau, Sina pun bertanya mengenai kondisinya. Namun, bukannya menjawab. Gojin malah meraih tangan Sina dan memintanya untuk menemani Gojin selama satu menit. Di sisi lain, Injung yang merasa khawatir jika perbuatannya akan terbongkar. Kemudian memutuskan untuk pergi dari sana. Namun, Segi tiba-tiba menghadangnya dan mengajak Injung untuk keruangannya. Rupanya, Segi telah mengetahui bahwa Injung adalah pelakunya. Segi mengatakan bahwa dia tidak akan memberitahu hal tersebut kepada Gojin. Asalkan dia mau membantunya dan mempertemukan dirinya dengan Yangti. Di restoran, Segi dan Yangti terlihat sedang makan malam bersama. Di sana, Segi menunjukkan sebuah berkas yang telah dikerjakan oleh Gojin. Sambil berkata bahwa Gotop akan merger dengan Ting Akademi. Ternyata, Segi sengaja melakukan hal itu agar Ilpun Edu bisa mengambil alih Ting Akademi. Di keesokan harinya, Gojin pun memaksa Sina untuk ikut bersamanya dalam rangka menghadiri undangan makan malam dari Suyeon. Karena ternyata Suyeon akan merayakan hari ulang tahunnya. Dan saat acara makan malam tiba, Sina merasa heran karena hanya ada mereka bertiga di restoran. Rupanya, Suyeon telah menyewa restoran tersebut untuk menyambut mereka berdua. Gojin yang merasa bahwa Suyeon sedang menyombongkan diri. Kemudian dia pun memperlihatkan keromantisan hubungannya kepada Suyeon. Suyeon pun kemudian bertanya apa yang membuat Gojin jatuh cinta kepada Sina. Mendengar hal itu, Gojin pun menjawab bahwa alasan dia mencintai Sina adalah karena Sina sangat cantik. Dan yang terpenting, Sina adalah orang yang selalu berada di sisinya dan tidak pernah meninggalkan Gojin sendirian. Mendengar hal itu, Suyeon merasa tidak nyaman sehingga dia pun meminta kopi kepada pelayan. Namun saat pelayan itu menuangkan kopi untuk Sina, secara tidak sengaja kopi tersebut mengenai tangannya Sina. Gojin yang terlihat panik pun langsung memarahi pelayan tersebut sambil memeriksa tangannya Sina. Sina pun kemudian pergi ke toilet untuk mendinginkan tangannya dengan air. Melihat hal itu, Suyeon pun seketika dibuat cemburu sambil berkata bahwa hatinya telah terbakar. Suyeon pun lalu meminta Gojin untuk mencoba mengingat kenangan bersama dirinya. Setibanya di apartemen, Gojin yang galau akan kenangannya bersama Suyeon. Terlihat kesal saat melihat Sina yang bersikeras ingin menyimpan kardus bersigaun dan aksesorisnya ke lemarinya Gojin. Padahal, Gojin sudah memberitahu Sina bahwa Gojin lah yang akan menyimpan kardus tersebut. Terjadilah tarik menarik di antara mereka hingga menyebabkan kardus tersebut jatuh. Dan saat Sina sedang memberaskan barang-barang itu, Sina baru menyadari bahwa antingnya tidak berada di sana. Mengetahui hal itu, Gojin pun langsung menuduh Sina sebagai pencuri. Sina yang tidak terima dengan hal itu kemudian masuk ke kamar dan menarik rambut Gojin. Sina pun kemudian menuntut Gojin untuk meminta maaf kepadanya sambil terus memukul Gojin dengan bantal. Gojin yang mulai emosi akhirnya memukul balik Sina dengan bantal hingga terjadilah perang bantal di antara mereka berdua. Setelah itu, Sina pun lalu menekankan bahwa dia tidak akan lagi menuruti apa yang Gojin katakan. Sina juga memutuskan untuk berhenti menjadi sandranya Gojin. Sina pun bahkan tidak peduli jika Gojin melaporkannya kepada polisi. Di keesokan harinya, Sina yang akan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Gojin tiba-tiba menerima telpon dari salah satu karyawan gotok yang memintanya untuk membawakan sesuatu ke studio. Sementara itu, di studio terlihat seorang pria dengan bekas luka di tangannya yang sedang melakukan sesuatu pada tiang lampu. Dan tak lama kemudian, Sina pun datang dan menyerahkan bekas yang diminta. Di saat yang bersamaan, Sina tiba-tiba mendengar suara aneh yang berasal dari tiang lampu di belakangnya Gojin. Dan dengan panik, Sina pun langsung berlari dan mendorong Gojin hingga membuat tiang lampu tersebut jatuh menimpa kakinya Sina. Tanpa memikirkan dirinya, Sina malah bertanya mengenai kondisinya Gojin. Gojin yang masih terkejut hanya bisa menetap Sina dengan kebingungan. Namun, saat melihat kaki Sina yang terluka, Gojin pun langsung menggendong Sina dan membawanya ke rumah sakit. Gojin pun terlihat sangat mengkhawatirkan Sina. Dia juga sempat menunjukkan luka bakar akibat kopi di tangannya Sina kepada sang dokter. Selesai dari rumah sakit, Sina malah dibuat keheranan dengan sikap Gojin yang mendadak perhatian kepadanya. Gojin pun kemudian meminta maaf kepada Sina karena telah menuruhnya sebagai pencuri tanpa bukti. Beberapa hari kemudian, Sooyeon datang ke kantor Gotop untuk merekrut instruktur di sana. Sooyeon yang tidak sengaja berpapasan dengan Gojin, kemudian memberitahukan maksud kedatangannya. Setelah itu, Sooyeon pun meminta Gojin untuk pergi makan malam bersamanya sebanyak 10 kali. Dan jika Gojin menolaknya, maka Sooyeon akan memberitahukan Sina bahwa Gojin adalah cinta pertama Sooyeon. Terima kasih telah menonton! Sementara itu, Sina yang melihat Oki sedang memakai antingnya, langsung memarahi Oki karena telah mengambil antingnya tanpa izin. Sehingga, Sina pun merasa tidak enak kepada Gojin yang bahkan telah meminta maaf kepadanya. Tak lama kemudian, Sina tiba-tiba mendapatkan pesan dari Gojin yang menyuruhnya untuk langsung datang ke kantor. Sesampanya di kantor, Sina menjadi keheranan karena dia tidak menemukan Gojin berada di ruangannya. Namun saat melihat kalender, Sina baru menyadari bahwa hari ini adalah hari peringatan kematian nenainya Gojin. Setelah itu, Sina pun langsung bergegas ke apartemenya Gojin dan menyiapkan meja persembahan. Gojin yang melihat hal itu merasa terkejut sekaligus tersentuh dengan apa yang dilakukan oleh Sina. Di keesokan harinya, tim riset Gotop kedatangan tim audit yang menyita semua barang-barangnya untuk menyelidiki masalah panduan studi Gotop yang bocor. Tim riset yang tidak terima dengan hal itu kemudian melakukan demo dan menyatakan mogok kerja. Mengetahui hal itu, Gojin pun langsung menemui Sigi dan menagurnya karena telah mengirim tim audit ke Gotop. Gojin pun merasa kecewa dengan sikap Sigi yang menurutnya telah berubah. Padahal dahulu, Sigi adalah orang yang paling baik. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Gojin pun menggelar acara kuliah khusus dengan meminta Sina untuk menjadi asisten pengajarnya. Walaupun begitu, Gojin pun akhirnya bisa menyelesaikan acara tersebut dengan sangat baik. Di sisi lain, Sigi pun kembali bertemu dengan Yangti di sebuah restoran. Di sana, Sigi memberitahu bahwa Gojin mengalami amnesia sehingga Yangti tidak perlu merasa khawatir dengan masalah buku panduan Gotop yang bocor. Namun, Yangti merasa ragu dengan apa yang dikatakan Sigi. Yangti pun kemudian memberitahu bahwa pada saat acara kapreda waktu itu, Gojin sempat membahas mengenai soal-soal salah yang sengaja dia tanamkan ke dalam buku panduan belajarnya Gotop. Mendengar hal itu, Sigi pun menjadi terkejut. Di sisi lain, Gojin pun akhirnya menyanggupi permintaan Suyon untuk makan malam bersamanya. Gojin pun terlihat tidak tertarik saat Suyon terus menceritakan masa lalu mereka. Saat Suyon meminta Gojin untuk menghargai perasaan cintanya, Gojin pun mulai merasa kesal. Sehingga dia pun menegaskan bahwa acara makan malam hari ini adalah makan malam terakhir mereka. Gojin bahkan tidak peduli jika Suyon ingin memberitahu Sina bahwa Gojin adalah cinta pertama Suyon. Sesampanya di apartemen, Gojin tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Sigi ke apartemennya. Sigi yang merasa curiga dengan amnesianya Gojin kemudian meminta Gojin untuk memakan buah persik. Gojin yang ingin aktingnya terlihat meyakinkan akhirnya dengan terpaksa memakan buah tersebut. Padahal sebenarnya Gojin alergi buah persik. Dan karena hal itu, Gojin pun merasa sesak dan jatuh pingsan. Di sisi lain, Sina mendapatkan telpon dari Sigi yang menggabarkan bahwa Gojin jatuh pingsan setelah memakan buah persik. Sesampanya di sana, Sina mendapati bahwa Gojin telah ditangani oleh dokter. Akibat dari kejadian itu, akhirnya Sigi pun percaya bahwa ingatan Gojin belum kembali. Gojin yang telah tersadar kini dibuat terkejut saat melihat Sina yang sedang tertidur menunggunya. Gojin pun akhirnya menyadari bahwa Sina selalu ada di sampingnya. Gojin yang ingin membelai kepala Sina tiba-tiba mengurungkan niatnya setelah mengingat kembali masa lalunya yang menyedihkan. Dimana pada saat itu, orang-orang yang Gojin sayangi selalu pergi meninggalkan dirinya. Di sisi lain, Sigi yang berusaha untuk mendekati Suyeon kemudian memutuskan untuk menabrak mobil Suyeon dari belakang. Di sana, Sigi memberitahu bahwa dirinya sangat dekat dengan Gojin dan Sigi pun merasa ragu apakah Sina benar-benar tunangan Gojin atau bukan. Kemudian, kita diperlihatkan dengan Gojin dan Sina yang berada di restoran. Mereka terlihat sedang makan malam bersama. Gojin kemudian mengeluarkan sebuah dokumen yang menyuruh Sina untuk merobeknya. Setelah itu, Gojin memberitahu Sina bahwa dia telah mengakhiri kontrak mereka. Gojin juga memecat Sina dan melarangnya untuk datang ke perusahaan ataupun ke apartemennya. Mendengar hal itu, Sina pun merasa terkejut sekaligus senang karena dirinya bisa terlepas dari belenggu Gojin serta perjanjiannya. Namun tiba-tiba, Sina merasa sakit hati karena telah dicampakkan oleh Gojin setelah tiba-tiba. Di kesokan harinya, Gojin mulai melanjutkan hidupnya seperti biasa. Namun alih-alih merasa tenang, Gojin malah semakin memikirkan Sina dan mulai merasa kehilangan. Bahkan, Gojin juga terus berhalusinasi tentang Sina di saat dia berusaha untuk melupakannya. Sekembalinya dari kantor, Gojin pun memutuskan untuk masuk ke kamarnya Sina yang pernah dia tempati saat masih bekerja bersama Gojin. Di sana, Gojin menemukan obat-obatan dalam buku catatan Sina yang tertinggal. Saat membaca buku tersebut, Gojin seketika dibuat terkejut dan langsung berlari mencari Sina ke rumahnya. Namun sesampainya di sana, Oki memberitahu bahwa Sina belum pulang. Gojin pun kemudian meminta Junpal untuk melacak keberadaan Sina. Karena sebelumnya, Junpal telah memasang alat pelacak kepada Sina. Di sisi lain, Sina rupanya sedang berada di kantor untuk mengamasi barang-barangnya. Sina kemudian masuk ke ruangannya Gojin dan menatap tempat duduk Gojin dengan tatapan yang sedih. Saat Sina akan keluar, Gojin tiba-tiba datang dan menghalangi kepergianya. Melihat hal itu, Sina pun merasa kesal karena sebelumnya Gojin menyuruh Sina untuk pergi. Namun ketika dia akan pergi, Gojin malah menghalanginya. Dan secara mengejutkan, Gojin tiba-tiba memanggil Sina dan mengajaknya untuk berpacaran. Mendengar hal itu, Sina langsung terdiam dan menatap Gojin dengan penuh keheranan. Kenapa ini? Ternyata, setelah Gojin membaca buku catatan milik Sina, Rupanya buku tersebut berisi curhatan Sina yang menceritakan tentang kehidupannya. Mengetahui hal itu, Gojin pun segera berlari mencari Sina dan langsung mengungkapkan isi hatinya. Di keesokan harinya, Sina yang masih kepikiran dengan perkataan Gojin semalam, kini dibuat terkejut saat mendapati Gojin yang sudah berada di depan rumahnya. Di sana, Gojin meminta maaf kepada Sina karena sudah memecatnya. Gojin pun kemudian meminta Sina untuk kembali bekerja dengannya. Namun, Sina menolaknya dan mendagaskan bahwa dia tidak akan kembali bekerja di Gotoh. Di sisi lain, Gojin yang mengetahui bahwa tim riset masih melanjutkan aksi mogok kerjanya, kemudian memanggil salah satu dari mereka yang bernama Bongyu untuk menemuinya di ruangan. Di sana, Gojin menanyakan apakah yang sebenarnya mereka inginkan. Bongyu pun kemudian menjawab bahwa mereka ingin permintaan maaf dari Gojin. Mendengar hal itu, Gojin pun menyetujuinya. Akan tetapi, Bongyu harus bisa membujuk Sina untuk kembali bekerja di Gotoh terlebih dahulu. Dan setelah Bongyu mencoba untuk membujuk Sina, akhirnya Sina pun kembali bekerja di Gotoh. Di siang harinya, Sina pergi ke toko untuk membeli cemilan seperti biasanya. Sina pun terlihat sangat frustasi karena terus memikirkan perkataan Gojin semalam. Dan secara tidak sengaja, Sina pun menabrak seorang wanita di jalan. Setelah itu, sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju ke arahnya. Dan beruntungnya, Gojin datang di waktu yang tepat sehingga Sina pun bisa terhindar dari tabrakan tersebut. Gojin kemudian membawakan barang bawaan Sina dan mengajaknya pergi dari sana. Namun tanpa mereka sadari, wanita tadi masih mengawasi kepergian Sina dan Gojin. Dan dia terlihat seperti menginginkan Sina terluka. Sementara itu, di Baik Edo, sekretari Suyeon datang dan memberikan data Sina kepada Suyeon. Setelah itu, Suyeon datang ke sebuah restoran untuk memenuhi undangan makan malam dari Seiji. Di sana, Seiji menyarankan Suyeon untuk merekrut Sina menjadi instruktur Baik Edo. Hal itu akan dapat menjauhkan Sina dari Gojin. Kemudian di apartemen, Gojin terlihat sedang mencari informasi mengenai tumor otak. Hal itu Gojin lakukan karena dia tidak ingin kehilangan Sina seperti dirinya kehilangan sang nenek dulu. Di keesokan harinya, Gotop sedang mengadakan acara pembukaan instruktur baru. Mengetahui hal itu, Sina pun berniat untuk mendaftar tetapi dia selalu gagal. Rupanya, Gojin telah mengecualikan Sina dari daftar tersebut. Sehingga Sina yang kesal pun langsung menemui Gojin di ruangannya. Di sana, Sina memprotes keputusan Gojin yang telah mengecualikan Sina untuk mengikuti audisi instruktur. Mendengar hal itu, Gojin pun beralasan bahwa Sina tidak berbakat menjadi seorang instruktur. Saat kembali ke mejanya, Sina tiba-tiba mendapat telpon dari Suyeon yang mengajaknya untuk bertemu. Di sana, Suyeon memberitahu Sina bahwa dia ingin merekrut Sina menjadi instruktur di Baik Edo. Di keesokan hari ini, Gojin datang ke rumah Sina untuk menjemputnya. Namun sesampainya di sana, Oki memberitahu bahwa Sina telah berangkat ke Gotok untuk membersiapkan rapat. Di sisi lain, Sina yang sedang menyiapkan keperluan rapat tiba-tiba mendapatkan pesan dari Gojin yang menyuruhnya untuk datang ke ruangan Gojin. Sesampainya di sana, Sina melihat sebuah pesan di pepan tulis yang menyuruhnya untuk membersihkan pepan tulis. Sina pun kemudian memanjat tangga dan mulai membersihkannya sambil mengomel. Namun, karena tidak hati-hati, Sina pun terpeleset dan hampir terjatuh. Dan untungnya, Gojin datang di waktu yang tepat sehingga dia pun berhasil menangkap Sina. Gojin yang mendapatkan informasi dari Oki bahwa Sina akan direkrut oleh Baik Edo, kemudian menjelaskan bahwa alasan Gojin melarang Sina untuk menjadi instruktur adalah karena Gojin tidak ingin Sina pergi darinya. Dan jika Sina mencapai impiannya, maka Sina tidak akan berada di sisinya lagi. Setelah itu, Gojin pun mulai menyatakan perasaannya kembali dan berkata bahwa dia sangat mencintai Sina. Namun, belum sempat Sina menjawab, Gojin tiba-tiba menambahkan bahwa kali ini dia akan benar-benar melakukannya selama 3 detik. Mendengar hal itu, Sina menjadi terkejut karena dia teringat kembali dengan kejadian saat dikafeda waktu itu. Dan tanpa diduga, Gojin pun langsung mencium Sina selama 3 detik. Setelah itu, Sina pun kemudian membalas ciuman dari Gojin. Saat Gojin bertanya apakah mereka sudah mulai berpacaran, Sina menjawab bahwa mereka baru akan berpacaran pada hari esok. Di malam harinya, Gojin kembali mengantar Sina pulang ke rumahnya. Sesampanya di rumah, mereka bertemu dengan Oki dan Suho yang baru saja pulang membeli makanan. Suho pun kemudian mengajak Gojin untuk makan bersama. Di keesokan harinya, Gojin kembali menjemput Sina dan memperlakukannya seperti seorang ratu. Sesampanya di perusahaan, Gojin menggenggam tangan Sina dan membawakan tasnya di depan para karyawan. Sehingga hal itu membuat Sina menjadi sangat malu. Gojin yang tidak sengaja bertemu dengan ketiga karyawannya, kemudian mengajak mereka bertiga ke ruangan rapat. Di sana, Gojin meminta bantuan kepada mereka untuk mengajarkan Sina menjadi seorang instruktur. Rupanya, Gojin merasa tidak tega dengan Sina yang sangat ingin menjadi seorang instruktur. Sehingga dia pun memutuskan untuk membantu Sina. Kemudian di malam harinya, Gojin memberitahu Jumpa bahwa dia akan pensiun dan melepaskan Gotob. Gojin sengaja melakukan hal itu karena dia ingin fokus pada kesembuhan Sina yang sedang mengidap tumor stadium akhir. Di keesokan harinya, Sina kembali bertemu dengan Sooyeon di suatu tempat. Di sana, Sooyeon menanyakan tentang tawarannya untuk menjadi instruktur baik edu. Sina kemudian menjawab bahwa dirinya belum bisa memutuskannya karena Sina merasa bahwa dirinya masih banyak kekurangan. Mendengar hal itu, Sooyeon pun lalu meminta Sina untuk kembali memikirkan keputusannya. Gojin yang kebetulan berada di sekitar sana secara tidak sengaja melihat Sina yang baru selesai bertemu dengan Sooyeon. Gojin pun lalu menghampiri Sooyeon dan memperingatinya untuk berhenti mengganggu hubungannya dengan Sina. Sooyeon pun kemudian menjawab bahwa Sina mungkin saja telah menipu Gojin. Namun Gojin tidak memperdulikannya karena dia akan tetap menyukai Sina. Saat pulang ke rumahnya, Sina merasa terkejut ketika mendapati bahwa perabotan di rumahnya telah diganti oleh Gojin dengan perabotan yang lebih bagus. Dan tak lama kemudian, Gojin pun datang. Dia merasa senang karena sekarang rumah Sina terlihat lebih bersih. Gojin pun berkata bahwa dia ingin tinggal di rumah ini bersama dengan Sina. Mendengar hal itu, Oki pun langsung melarangnya karena tidak ada tempat lain yang bisa Gojin tinggali. Gojin kemudian mengatakan bahwa Oki dan Suho sebenarnya berpacaran. Gojin berkata bahwa dia masih bisa tinggal di rumahnya Sina. Asalkan Suho tidur di kamarnya Oki dan Gojin tidur di kamarnya Sina. Sina yang menyadari hubungan Oki dan Suho kini terlihat kesal dan langsung memukuli Suho. Saat di kamar, Sina bertanya mengapa Gojin mengganti semua perabotan di rumahnya. Sambil mengeluarkan buku catatan Sina, Gojin mengatakan bahwa dirinya selalu merasa cemas akan kondisinya Sina yang sedang mengidap tumor otak stadium akhir. Mengetahui hal itu, Sina pun menjadi terkejut. Sina lalu berusaha memberitahu Gojin bahwa apa yang tertulis di buku catatan tersebut tidaklah benar. Namun, Gojin malah tidak percaya dan mengajak Sina untuk melewatinya bersama. Kemudian saat di kantor, Sina terus berusaha meyakinkan Gojin bahwa dia tidak sakit. Namun, Gojin tetap tidak mau percaya. Sina yang tidak tahu harus meyakinkan Gojin bagaimana lagi, akhirnya memutuskan untuk mengunjungi dokter yang dulu memeriksa Sina. Dengan penuh rasa bersalah, sang dokter pun menjelaskan bahwa dirinya telah salah mendiagnosis penyakit Sina. Sekembalinya ke kantor, Gojin langsung memarahi Sina karena Sina tidak memberitahunya bahwa itu adalah kesalahan diagnosi saja. Gojin bahkan berkata, jika dia mengetahuinya dari awal maka Gojin tidak akan bertindak sejauh ini. Gojin pun kemudian meninggalkan Sina sendirian di ruangannya. Mendengar hal itu, Sina pun merasa sedih karena Sina berpikir bahwa Gojin tidak benar-benar mencintainya. Dia pun mengira bahwa Gojin mengajak Sina berpacaran hanya karena merasa kasihan saja. Saat pikiran Sina sedang kalut, Gojin tiba-tiba kembali dan langsung memeluk Sina. Gojin mengungkapkan bahwa dia merasa takut jika sakit yang diderita Sina selama ini karena perlakuannya. Gojin pun takut jika Sina akan meninggalkannya seperti orang tua dan neneknya dulu. Mendengar hal itu, Sina pun melepaskan pelukannya dan kemudian dia pun langsung mencium Gojin. Sina pun kemudian dia berpikir bahwa Gojin Di keesokan harinya, Pak Kim yang mengetahui bahwa dirinya tidak diikutsertakan dalam iklannya Gotok kemudian mendatangi Segi ke ruangannya. Di sana, Segi berbohong dengan berkata bahwa hal itu adalah perintah dari Gojin. Mendengar hal itu, Pak Kim pun terlihat sangat marah. Setelah itu, Segi menemui salah satu pemegang saham dan menunjukkan buku besar. Orang itu pun merasa tidak percaya jika Gojin menghindari wajib pajaknya. Segi lalu meminta orang itu untuk membujuk para pemegang saham yang lain agar menurunkan Gojin dari posisi CEO. Karena Segi ingin melindungi Gotok dari hal-hal yang tidak diinginkan. Segi juga memberitahu bahwa Gojin sudah tidak bisa menjalankan perusahaan karena dia sedang mengalami amnesia akibat kecelakaan yang menimpanya. Di sisi lain, Yangti telah mengetahui perekrutan Pak Bong oleh baik Edo. Kemudian dia pun langsung menemui Suyun. Di sana, Yangti memberitahu Suyun bahwa dia akan membantunya untuk menyerang Gotok. Selain itu, Yangti juga memberitahu bahwa Gojin mengalami amnesia. Namun anehnya, Gojin mampu menghafal segala hal yang pernah terjadi dalam hidupnya. Sehingga hal itu pun membuat Yangti merasa merinding. Setelah itu, Yangti bertemu dengan Segi di suatu tempat. Di sana, Segi berhasil membokar kedok Yangti sebagai salah satu pemegang saham Gotok. Dia pun lalu meminta Yangti untuk membantunya dengan menurunkan Gojin dari posisi CEO. Di sisi lain, Suyun yang memikirkan perkataan dari Yangti kini mulai curiga jika sebenarnya Gojin tidak amnesia. Dan untuk memastikan kecurigaannya, Suyun pun lalu mengajak Gojin untuk bertemu di sebuah bar. Sambil berpura-pura mabuk berat, Suyun lalu mengungkit hari di mana mereka putus. Suyun yang sudah muak dengan perlakuan Gojin, akhirnya mengungkapkan bahwa Gojin sebenarnya tidak amnesia. Setelah mendengar perkataan dari Suyun, Gojin akhirnya mengakui bahwa dirinya memang tidak amnesia. Suyun pun merasa bahagia dan berniat untuk menjelaskan yang sebenarnya. Namun, Gojin tidak peduli dan menganggap bahwa hubungan mereka telah berakhir. Gojin lalu menjelaskan bahwa semenjak dia mencintai Sina, kebenciannya kepada Suyun telah hilang dengan sendirinya. Setelah itu, Gojin langsung pergi ke rumah Sina setelah mendapatkan telpon darinya. Rupanya, Gojin datang hanya untuk memberitahu Sina bahwa dia sangat merindukannya. Mendengar hal itu, Sina pun meminjam ponsel Gojin dan mulai mengambil beberapa foto. Sina pun kemudian menyuruh Gojin untuk melihat fotonya jika Gojin merindukan Sina. Sambil tersenyum, Gojin lalu memeluk Sina dan berterima kasih karena Sina telah datang ke dalam kehidupannya. Sina, Gojin, Gojin, Gojin. Di keesokan harinya, Segi bertemu dengan Enjung di luar dan memberikan laporan Gotoh kepadanya. Segi lalu meminta Enjung untuk melakukan sesuatu dengan laporan tersebut dan menjelaskan bahwa hal itu untuk masa depan Gotoh. Di malam harinya, Suyeon tiba-tiba menghubungi Sina dan mengajaknya untuk bertemu. Di sana, Suyeon akhirnya memberitahu Sina bahwa cinta pertamanya adalah Gojin. Suyeon pun mengetahui bahwa Gojin telah berpura-pura amnesia dan bertunangan dengan Sina untuk balas dendam kepadanya. Sehingga Suyeon pun meminta Sina untuk mengakhiri hubungannya dengan Gojin. Karena Suyeon merasa yakin bahwa Gojin masih mencintai dirinya. Sekembalinya ke rumah, Sina terlihat memikirkan perkataan dari Suyeon. Dia pun lalu melapaskan cincin pertunangan palsunya dengan Gojin dan kemudian menyimpannya. Di keesokan harinya, Gojin datang ke rumah Sina untuk menjemputnya seperti biasa. Namun Suho memberitahu bahwa Sina telah berangkat terlebih dahulu. Suho lalu berkata bahwa semalam, Sina bertemu dengan seorang wanita cantik di sebuah kafe. Mendengar hal itu, Gojin pun menyimpulkan bahwa Sina telah bertemu dengan Suyeon. Di sisi lain, Sina ternyata sedang menemui Suyeon. Di sana, Sina mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Gojin dan akan tetap berada di sisinya. Mendengar hal itu, Suyeon pun berusaha untuk mengubah pikiran Sina. Dan dia pun menawarkan sejumlah uang dan juga pekerjaan. Namun Sina langsung menolaknya dan menegaskan bahwa dia akan selalu mengikuti kata hatinya. Saat Suyeon kembali ke kantornya, Suyeon dibuat terkejut ketika mendapati bahwa Gojin telah berada di sana. Tanpa basa-basi, Gojin langsung memperingatkan Suyeon untuk tidak melibatkan Sina ke dalam masalah mereka. Setelah itu, Gojin pun pergi dari sana dan berpapasan dengan sekretaris Suyeon yang menatap Gojin dengan tetapan tajam. Sesampanya di Gotof, Sina memberitahu Gojin bahwa rapatnya akan segera dimulai dalam 10 menit. Namun, Gojin malah mengajak Sina untuk bolos kerja. Mereka kemudian pergi berjalan-jalan di tepi sungai. Di sana, Sina melepaskan cincin pertunangannya Gojin karena menurutnya itu bukanlah cincin pertunangan asli. Gojin pun kemudian menyinggung pertemuan Sina dengan Suyeon semalam dan berkata mengapa Sina tidak bertanya tentang hubungan Gojin dengan Suyeon. Mendengar hal itu, Sina menjawab bahwa dia ingin memberikan waktu kepada Gojin karena semua hal membutuhkan waktu termasuk saat putus dari seseorang. Di keesokan harinya, Injung yang telah termakan hasutan dari Segi akhirnya melakukan sesi wawancara untuk mengungkap penggelapan pajak yang Gojin lakukan sekaligus penindasan terhadap asisten pengajarnya. Di sisi lain, Gojin yang melihat berita tersebut terlihat sangat tenang seolah-olah telah mengetahui bahwa hal itu akan terjadi. Bersamaan dengan hal itu, ternyata sudah banyak orang yang melakukan demo dan meminta Gojin untuk diselidiki atas semua tuduhan yang ditujukan kepadanya. Sementara itu di baik edu, Suyeon yang mengetahui pemberitaan tersebut berniat untuk menyerang Gojin dengan mengambil alih gotop secara keseluruhan. Di malam harinya, Sina yang mencemaskan Gojin akhirnya berniat untuk pergi menemuinya. Namun saat Sina akan keluar, Gojin tiba-tiba datang dengan membawakan cemilan. Setelah menikmati makanannya, mereka berdua saling menguatkan satu sama lain dan akan melewati semuanya secara bersama-sama. Di keesokan harinya, saat Gojin akan masuk ke ruangannya, Gojin dibuat terkejut saat melihat Segi yang sedang duduk di kursinya. Segi mengaku bahwa dirinya merasa nyaman duduk di kursi tersebut. Mendengar hal itu, Gojin pun berkata bahwa dia akan memberikan posisinya jika Segi menginginkannya. Namun bukannya menerima, Segi malah mendesak Gojin untuk memikirkan solusi atas semua masalah yang terjadi. Segi pun kemudian menegaskan bahwa perusahaan mereka bukan perusahaan kecil seperti 6 tahun yang lalu. Kemudian di siang harinya, petugas dinas pajak datang dan menyita semua barang-barang milik Gojin. Sina yang melihat hal itu berusaha untuk menghentikannya. Setelah petugas pajak itu pergi, Sina pun kembali merapikan ruangannya Gojin dan dia tidak sengaja menemukan sebuah tombol ruangan rahasia. Kemudian Sina pun mencoba untuk menekannya. Sina dibuat langsung terkejut saat melihat barang-barang aneh yang berisi ancaman pembunuhan kepada Gojin. Sina kemudian melihat sebuah papan yang menggambarkan rencana dan kecurigaan Gojin terhadap orang-orang di sekitarnya. Tak lama kemudian, Gojin pun masuk dan menjawab semua pertanyaan Sina. Gojin pun menjelaskan bahwa dia mencurigai Segi sebagai dalang kecelakaan yang menipa Gojin malam itu. Di sisi lain, Segi terlihat mendatangi tempat Abu Zenajah milik Sehi. Dan dia pun kemudian berkata bahwa Segi akan menjatuhkan Gojin dari tempat yang paling tinggi. Di keesokan harinya, Gotoh pun kemudian mengadakan rapat luar biasa dengan agenda pemungutan suara untuk menentukan apakah Gojin akan diturunkan dari posisi CEO atau tidak. Dan sebelum rapat dimulai, Gojin pun terlihat mengirim pesan kepada Yangti. Sehingga hal itu membuat Yangti terkejut. Setelah itu, rapat pun akhirnya dimulai. Seluruh pemegang saham pun hadir dan langsung mengadakan pemungutan suara yang dimaksud. Seluruh pemegang saham, Saat hasil rapat keluar, ternyata lebih dari 64% menyatakan tidak setuju jika Gojin diganti sebagai CEO Gotob. Segi yang tidak ingin menyerah, kemudian menunjukkan hasil diagnosis Gojin yang mengalami amnesia setelah kecelakaan. Sehingga Gojin tidak akan mampu mengolala Gotob dengan baik. Menanggapi hal itu, Gojin akhirnya mengungkapkan bahwa dirinya hanya berpura-pura amnesia untuk menipu Segi. Gojin pun lalu membongkar semua yang Segi lakukan dengan membeberkan bukti yang menunjukkan bahwa Segi telah menggelapkan dana untuk diinvestasikan ke luar negeri. Mendengar hal itu, Segi pun sangat terkejut. Setelah rapat selesai, Segi yang baru saja keluar dari ruangan kini harus menerima kenyataan pahit setelah dua orang polisi datang untuk mengamankannya. Terima kasih telah menonton! Segi lalu meninggalkan kantor polisi setelah dijemput oleh Sooyeon. Di dalam mobil, Sooyeon berkata bahwa dia ingin merekrut Segi sebagai wakil CEO-nya meskipun Sooyeon telah mengetahui apa yang Segi lakukan. Sooyeon merasa bahwa tujuan mereka sama, yaitu untuk menghancurkan Gojin dan Gotob. Di keesokan harinya, muncul berita mengenai Gojin yang gemar memberikan donasi. Rupanya, Gojin telah berhasil memulihkan kembali nama baiknya karena semua tuduhan terhadap dirinya terbuki tidak benar. Kemudian, Enjung tiba-tiba datang ke ruangannya Gojin untuk meminta maaf. Enjung pun mengaku bahwa dia telah disuruh oleh Segi. Namun, Gojin tidak mau memaafkannya. Gojin bahkan mengancam tidak akan membiarkan Enjung masuk ke perusahaan lain karena orang seperti dirinya tidak layak berada di dunia pendidikan. Tak hanya itu, Gojin juga akan menuntut Enjung atas kasus pencemaran nama baiknya. Sina yang tidak tegak dengan Enjung kemudian mencoba membujuk Gojin untuk membatalkan gugatannya. Namun, Gojin menolak dan meminta Sina untuk tidak mengkhawatirkan orang lain lagi. Gojin pun hanya ingin Sina lebih fokus mengejar mimpinya karena pendaftaran audisi instruktur babak kedua akan segera dimulai. Namun rupanya, Sina sudah tidak ingin mendaftar lagi. Dia lebih memilih untuk menjadi instruktur online dengan membuat video pengajaran dan menguploadnya di sebuah website. Di keesokan harinya, Suyeon datang ke Gotob untuk menemui Gojin. Di sana, Suyeon memberitahu bahwa dia akan merekrut Seiji sebagai wakil CEO-nya. Dan semua masalah hukum yang terkait dengan Seiji akan diselesaikan oleh baik Edo. Suyeon bahkan mengancam Gojin secara terang-terangan bahwa dia akan menghancurkan Gojin dan juga Gotob. Gojin yang masih memikirkan alasan Seiji melakukan semua itu kepadanya, kemudian memutuskan untuk pergi ke vilanya di Gangneng. Dan mereka ulang kejadian tabrak lari yang menimpanya. Gojin kebetulan mendapatkan rekaman CCTV dari kamera pengawas hutan yang secara tidak sengaja dipasang di dekat vila. Gojin pun kemudian melihat isi dari rekaman itu dan berhasil menemukan sesuatu. Ternyata setelah Seiji pergi, seseorang dari arah lain datang dan menghampiri Gojin. Gojin kemudian pergi menemui Kangmin di penjara dan menunjukkan foto dari rekaman tadi sambil bertanya apakah Kangmin mengenalnya. Mendengar hal itu, Kangmin pun bercerita bahwa pada malam itu dia sedang berada di sebuah bar dan mengeluhkan apa yang telah Gojin lakukan kepadanya. Lalu seorang pria bernama Dr. Cho datang dan menantang Kangmin untuk menabrak Gojin. Jika berhasil, maka dia akan membayar Kangmin dengan bayaran yang sangat mahal. Namun, Kangmin tidak mengetahui siapa nama aslinya. Yang jelas dia adalah anak rahasia konglomerang, yaitu pemilik perusahaan di Amerika. Saat Gojin bertanya mengenai Seiji, Kangmin menjawab bahwa Seiji pernah mengunjunginya di penjara. Untuk bertanya apakah Kangmin yang mengirim surat kaleng atau bukan. Setelah mendapatkan informasi itu, Gojin pun langsung pergi menemui Seiji di apartemennya. Di sana, Gojin bertanya mengenai surat kaleng yang diterima Seiji serta menunjukkan foto Seiji yang berasal dari kamera pengawas. Mengetahui hal itu, Seiji tidak menjawab dan malah memanggil Gojin dengan sebutan pembunuh Osehi, yaitu adiknya Seiji. Mendengar hal itu, Gojin pun terlihat sangat terkejut. Dan cerita pun mundur ke masa lalu, dimana pada saat itu, Gojin dan asistennya memargoki Seiji yang sedang memotret soal di latihan terkunci. Kemudian Seiji memberitahu bahwa Gojin adalah orang yang telah membunuh adiknya dengan cara melontarkan kata-kata jahat kepadanya. Sehingga hal itu menyebabkan adiknya mati bunuh diri. Seiji lalu menunjukkan rekaman percakapan antara Gojin dan Seiji. Di dalam rekaman itu, Seiji mencoba meminta maaf kepada Gojin. Namun, Gojin tidak mau memaafkannya. Gojin bahkan berkata bahwa Seiji tidak pantas berada di dunia pendidikan. Di keesokan harinya, Gojin pun mendapat banyak kiriman paket. Namun, saat Sina membuka paket yang terakhir, tiba-tiba paket tersebut meledak hingga menyebabkan Gojin khawatir. Polisi kemudian datang ke Gotop dan mulai menanyai semua karyawan. Dan dari sini, polisi pun menemukan fakta bahwa 3 bulan yang lalu, semua pegawai Gotop menerima email aneh dari seseorang. Polisi pun menduga bahwa itu adalah peretasan karena tidak lama setelah itu, emailnya langsung dihapus. Tak lama kemudian, Gojin pun mendapatkan informasi bahwa pelaku yang mengirimkan paket berbahaya itu sudah ditangkap. Mendengar hal itu, Gojin pun langsung pergi ke kantor polisi dan mendapati bahwa pelakunya masih pelajar. Ternyata, dia adalah anak dari salah satu mantan sekretarisnya. Setelah dari kantor polisi, Gojin pun kemudian menemui jumpa dan memberitahukan mengenai email aneh yang diterima seluruh karyawannya 3 bulan yang lalu. Gojin pun merasa kaget karena tidak ada satupun pegawai yang memberitahunya. Gojin merasa bahwa semua pegawainya memihak pelaku dan mereka semua berharap Gojin mati. Saat Gojin kembali ke kantornya, dua mantan sekretarisnya datang menemui Gojin untuk meminta maaf dan mengakui semua yang telah mereka lakukan. Mendengar hal itu, Gojin merasa marah dan tidak mau memaafkannya. Sina yang mengetahui hal itu, kemudian berusaha membujuk Gojin untuk memaafkan mereka. Namun Gojin tetap menolaknya. Gojin yang merasa sangat emosi, kemudian meluapkan kekesalannya dengan berkata bahwa Sina tidak jauh berbeda dengan mereka semua yang hanya memihak pelaku. Di rumah, Sina tiba-tiba mendengar suara bel pintu rumahnya berbunyi. Sina yang mengira bahwa itu Gojin langsung keluar untuk menemuinya. Namun Sina malah dibuat terkejut saat mendapati bahwa seorang gadis yang pernah bertabarakan dengannya sedang berdiri di depan rumahnya. Ternyata, Sina mengandalkan gadis itu yang diketahui bernama Yeon-su. Di sisi lain, Gojin yang masih kalut dengan situasi yang menimpanya, tiba-tiba mendapatkan sebuah pesan berisi foto Sina yang sudah tidak sadarkan diri. Gojin kemudian mendapatkan telepon dari Yeon-su yang memberitahukan bahwa orang yang paling berharga bagi Gojin sedang berada padanya. Mendengar hal itu, Gojin pun langsung bergegas mencari Sina. Sampai akhirnya, Gojin tiba di sebuah rooftop dan masih tidak menemukan Sina. Dan tak lama kemudian, Yeon-su tiba-tiba muncul sambil tersenyum ke arah Gojin. Ternyata, Yeon-sun adalah mantan instruktur bahasa Inggris di Gotoh. Di sana, Yeon-su mengakui semua teror yang dilakukan kepada Gojin, termasuk email yang berisi ancaman kematiannya. Alasan Yeon-sun melakukan hal itu adalah untuk membalas dendam kepada Gojin karena sudah tidak mempercayainya. Rupanya pada saat itu, ada seorang ibu yang menyebarkan fitnah dengan cara menuduh Yeon-su telah melakukan hubungan terlarang dengan seorang muridnya. Dia sengaja memfitnah Yeon-su karena merasa tidak puas dengan cara mengajarnya. Gojin yang mengetahui hal itu pun langsung memencet Yeon-su tanpa melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Sehingga, Yeon-su yang merasa sakit hati pun berencana untuk membunuh Gojin. Namun setelah dipikirkan, hal itu tidak akan ada gunanya. Sehingga Yeon-su pun memutuskan untuk bunuh diri di depan Gojin. Agar Gojin selalu dihantui rasa bersalah dan tidak bisa hidup dengan tenang seumur hidupnya. Di sisi lain, polisi dan petugas damkar yang dihubungi oleh Oki terlihat sudah tiba di lokasi. Sementara itu, Gojin yang melihat Yeon-su hendak melompat dari rooftop kemudian memintanya untuk tetap tenang. Namun Yeon-su tidak menggubrisnya dan tetap menjatuhkan dirinya dari atap. Gojin yang merasa panik pun langsung berlari dan berusaha untuk menangkapnya. Namun sayangnya, Gojin malah ikut terjatuh bersama dengan Yeon-su. Di keesokan harinya, Gojin pun terbangun di rumah sakit. Sina yang datang ke sana langsung memeluk Gojin dengan sangat erat. Rupanya, Gojin dan Yeon-su berhasil selamat berkat matras yang sudah dipasang oleh pihak kepolisian. Setelah itu, Gojin lalu menjenguk Yeon-su yang masih belum sadarkan diri di kamar rawatnya. Namun meskipun begitu, Gojin merasa lega karena kondisi Yeon-su baik-baik saja. Di siang harinya, Sina dibuat terkejut saat mendapati bahwa Gojin tidak berada di kamar rawatnya. Rupanya Gojin telah kembali ke apartemennya tanpa memberitahu Sina. Di sana, Gojin terlihat sedih memikirkan hal-hal buruk yang telah menimpa kehidupannya. Ditambah lagi, Gojin teringat kembali akan masa lalunya di saat Suyeon memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Saat itu, Gojin merasa sangat frustasi hingga hampir membuat dirinya mati karena terlalu banyak mengkonsumsi obat. Tak lama kemudian, Sina pun datang dan berhasil menenangkan Gojin. Sina pun sangat paham apa yang sedang Gojin rasakan. Gojin yang menyadari bahwa dirinya telah menjalani kehidupan yang buruk, kemudian meminta Sina untuk membantunya agar Gojin bisa hidup dengan benar. Gojin kemudian datang ke restoran siap saji dan meminta maaf kepada mantan sekretarisnya, sekaligus meminta mereka untuk bekerja kembali di Gotoh. Setelah itu, Gojin pun kemudian datang ke rumah sakit untuk meminta maaf kepada Yeon-su karena dia sudah tidak mempercayai Yeon-su saat itu. Di sisi lain, Sagi mengajak sekretaris Suyeon untuk minum bersama di apartemennya. Di sana, Sagi meminta bantuan sekretaris Suyeon untuk menghancurkan Gojin karena Gojin adalah orang yang telah membunuh adiknya dengan komentar yang sangat jahat. Cerita pun kemudian mundur ketiga bulan yang lalu, di mana pada saat itu, sekretaris Suyeon lah yang telah mengirimkan surat kaleng tersebut kepada Sagi. Dia pun kemudian mengatakan bahwa Gojin adalah penyebab kematian adiknya dengan memberikan bukti berupa rekaman persiakapan Gojin dan Sagi yang sudah diedit. Selain itu, sekretaris Suyeon juga mengirimkan pesan kepada Sagi yang memberitahukan bahwa pada malam itu, Gojin akan meninggal ditabrak oleh Kang Min. Rupanya, sekretaris Suyeon lah yang telah menyuruh Kang Min untuk menabrak Gojin. Di keesokan harinya, Gojin dikejutkan dengan kabar bahwa Gunil Group telah menghalangi akses pendanaan Gotok dengan memajukan tanggal pembayaran pinjaman Gotok. Mengetahui hal itu, Gojin pun akhirnya menemui Yangti untuk meminta bantuan kepadanya. Melihat kondisi Gojin saat ini, bahwa dahulu dirinya juga pernah berada di posisi sulit seperti Gojin, dimana pada saat itu, Gunil Group memaksa Yangti untuk memasukkan catatan akademisnya dan mengancam akan menghancurkan hidup Yangti jika Yangti menolaknya. Selain itu, Yangti juga memberitahu Gojin bahwa ayah Suyeon tidak menyetujui hubungan Gojin dengan anaknya. Dia bahkan berusaha untuk menghancurkan hubungan Gojin dan Suyeon, walaupun Gojin harus meregang nyawa. Mendengar hal itu, Gojin pun akhirnya tersadar bahwa Suyeon sengaja meninggalkannya untuk melindungi Gojin dari ayahnya Suyeon yang tidak merestui hubungan mereka. Setelah itu, Gojin pun langsung menemui Suyeon di kantornya. Di sana, Gojin meminta maaf karena selama ini dirinya telah salah menilai Suyeon. Gojin baru menyadari bahwa perbuatan Suyeon yang telah menyakiti Gojin selama ini ternyata merupakan bentuk perlindungan Suyeon kepada dirinya. Namun, Gojin tetap menyayangkan keputusan Suyeon yang lebih memilih untuk berkorban sendirian daripada harus memberitahukan semua masalah tersebut kepada Gojin. Di sisi lain, Segi yang sedang pergi bersama sekretaris Suyeon secara tidak sengaja menemukan ponsel Sehi berada di mobil sang sekretaris dan tanpa sepengetahuannya, Segi lalu mengambil dan memasukkan ponsel tersebut ke dalam sakunya. Cerita kemudian mundur ke masa lalu saat Gojin masih menjadi instruktur di Master Education. Saat itu, instruktur Jo yang merupakan pengajar matematika selalu berada di peringkat terakhir semenjak kedatangan Gojin sehingga dia pun meminta Sehi yang merupakan pacarnya untuk mencuri soal panduan milik Gojin agar dirinya bisa sukses di perusahaan lain. Sehi yang sangat mencintai instruktur Jo akhirnya bersedia untuk melakukannya namun sayangnya Sehi malah ketahuan oleh Gojin. Setelah itu, Sehi pun berbicara berdua dengan Gojin. Gojin lalu meminta Sehi untuk mempertemukannya dengan orang yang telah menyuruh Sehi karena merasa takut Sehi pun akhirnya mengakui bahwa orang yang telah menyuruhnya adalah instruktur Jo. Gojin pun lalu memberi waktu seminggu kepada Sehi untuk mempertemukannya dengan instruktur Jo. Karena menurutnya, orang yang telah mencuri karya orang lain tidak pantas berada di dunia pendidikan. Setelah itu, Sehi pun membujuk sang pacar untuk menemui Gojin dan meminta maaf. Namun instruktur Jo menolak dan meminta Sehi untuk bertanggung jawab atas pencurian tersebut. Tak hanya itu, instruktur Jo malah memutuskan hubungannya dengan Sehi karena merasa sudah muak dengan Sehi yang tidak memiliki apa-apa. Sehingga, jika mereka sampai menikah, maka posisi mereka hanya akan berada di kelas paling bawah. Sehi yang tidak terima dengan kenyataan pahit tersebut hanya bisa menangis dan memutuskan untuk penuh diri tepat setelah instruktur Jo pergi. Kembali ke masa sekarang, Sehi akhirnya datang menemui Gojin dan menunjukkan rekaman percakapan mereka di ponsel Sehi. Sehi pun mempertanyakan, mengapa rekaman percakapan mereka berbeda dengan rekaman dari surat kaleng yang diperoleh Sehi sebelumnya. Di sisi lain, sekretaris Jo terlihat sangat kesal saat menyadari bahwa ponsel milik Sehi telah hilang diambil oleh Sehi. Sementara itu, Gojin yang sedang mengantar Sina pulang tiba-tiba mendapatkan pesan dari seseorang. Sebelum pergi, Gojin sempat menenangkan Sina terlebih dahulu dengan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setelah itu, Gojin pun pergi menuju ke parkiran. Sesampanya di sana, Gojin bertemu dengan sekretaris Jo yang sedang menunggu kedatangannya. Di sana, sekretaris Jo akhirnya mebeberkan bahwa alasan dirinya mengirimkan surat kaleng kepada Sehi dan menghasutkan Min untuk membalaskan dendam kepada Gojin karena Gojin merupakan orang yang telah menghancurkan hidupnya. Dan dengan teganya, sekretaris Jo juga berkata bahwa Sehi akan tetap mati mengingat banyaknya beban yang harus ditanggung Sehi dalam hidupnya. Setelah itu, sekretaris Jo mengeluarkan pisau dan berniat untuk menikam Gojin karena dia merasa yakin bahwa hidupnya akan baik-baik saja jika Gojin mati. Namun, saat sekretaris Jo hendak mengayunkan pisaunya Sehi tiba-tiba datang dan langsung menyerang sekretaris Jo dan tak lama kemudian, polisi pun datang dan langsung menangkap sekretaris Jo. Rupanya, saat Sehi datang menemui Gojin mereka berdua sedang menyusun rencana untuk menjebak sekretaris Jo agar mengakui kejahatannya. Setelah itu, Gojin lalu membawa Sehi ke apartemen dan mengobati lukanya. Di sana, mereka berdua saling meminta maaf atas kesalahan mereka di masa lalu. Di pagi harinya, Sina datang menemui Gojin karena mengkhawatirkannya. Meskipun Sina sempat merasa kesal karena Gojin tidak menceritakannya sejak awal namun Sina akhirnya merasa senang karena Gojin dan Sehi bisa kembali berteman. Saat Sina akan pergi, Sooyeon tiba-tiba datang ke apartemennya Gojin. Mengerti akan hal itu, Sina dan Sehi pun memberikan Gojin dan Sooyeon waktu untuk berbicara. Sambil berjalan berdua, Gojin menjelaskan bahwa kini dirinya sudah tidak membenci Sooyeon lagi karena Gojin telah mengetahui bahwa alasan Sooyeon meninggalkannya adalah untuk melindungi Gojin. Mendengar hal itu, Sooyeon juga menjelaskan bahwa dirinya sudah tidak memiliki dendam lagi kepada Gojin karena tindakannya untuk melindungi Gojin selama ini ternyata telah menyebabkan Gojin frustasi hingga berniat untuk bunuh diri. Selain itu, Sooyeon juga menyadari bahwa saat ini dirinya tidak bisa memaksakan Gojin untuk mencintai dirinya lagi. Karena bagaimanapun juga, hati Gojin telah mencintai Sina. Di malam harinya, Sina terlihat sangat senang karena mendapat banyak email dari berbagai perusahaan yang ingin merekrutnya menjadi instruktur. Di keesokan harinya, Sina datang menemui Yangti dengan memakai masker dan kacamata hitam. Setelah mendengar alasan Yangti ingin merekrutnya, Sina pun akhirnya setuju. Sina lalu duduk di hadapan Yangti dan melepas masker serta kacamatanya. Yangti yang melihat bahwa instruktur bertopeng itu adalah Sina, dia pun langsung merasa terkejut. Yangti pun kemudian menyuruh Gojin untuk datang ke perusahaannya. Di sana, dia memamerkan bahwa dia sudah menendatangi kontrak dengan instruktur bertopeng yang ke lain adalah Sina. Sekembalinya ke kantor, Gojin langsung memarahi Sina karena Sina telah mengkhianati Gotop. Mendengar hal itu, Sina pun meminta maaf dan menjelaskan bahwa dirinya ingin menjadi instruktur dengan usahanya sendiri. Sehingga Sina lebih memilih untuk menjadi instruktur di ilpun edu. Karena jika Sina menjadi instruktur di Gotop, orang-orang akan menganggap bahwa Sina menjadi instruktur karena bantuan dari Gojin. Rupanya, Gojin sudah mengetahui sejak awal bahwa Sina adalah instruktur bahasa Korea bertopeng. Gojin pun sebenarnya mengerti dan tidak benar-benar marah kepada Sina. Gojin hanya merasa kesal karena Yangti terus mengejeknya mengenai masalah itu. Di keesokan harinya, Sina menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Gojin karena dia akan menjadi instruktur di ilpun edu. Sebelum Sina pergi, Gojin menyemangatinya dan berjanji bahwa dia akan selalu mendukung Sina. Semenjak itu, Gojin akhirnya membawa roti lapis serta kopinya seorang diri. Dan kini, Gojin telah menjadi atasan yang sangat ramah dan disukai para karyawannya. Kemudian sepulang mengajar, Gojin lalu menjemput Sina dengan membawakan baket bunga dan mengajaknya jalan-jalan. Saat itu, Gojin tiba-tiba melamar Sina dengan menyematkan dua cincin pertunangan. Dimana yang satu adalah cincin pertunangan mereka yang lama dan satunya lagi adalah cincin pertunangan mereka yang baru. Akhirnya mereka pun berciuman. Wanya? Sudah untuk membuatnya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sotong! Mbah, pertempuran dari tujah baru saya, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton